Ki spiritual di dano spiritual belum melemah sama sekali. Seru Feng Wuchen. Tidak banyak tempat seperti ini di benua ini. Jika klan Kilin masih ada, dano spiritual akan menjadi lebih menakutkan. Mungkin ada formasi kuat di bawah klan Kilin. Kalau tidak, senior Kilin tidak akan mampu menyediakan pasokan ki spiritual yang tiada habisnya. Feng Wuchen menebak. Dalam ingatan Dewa Naga Jahat, Feng Wuchen hanya menemukan beberapa informasi tentang klan Kilin. Dia hanya tahu bahwa klan Kilin adalah salah satu binatang suci kuno dan sangat kuat. Dewa Naga Jahat tidak banyak berinteraksi dengan klan Kilin dan hanya mengetahui permukaan klan Kilin. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan dua belas roh primordial menghilang. Setelah menerobos, Feng Wuchen kembali ke kota Ushuang. Dia harus menyiapkan beberapa pil untuk mengatasi efek samping dari teknik pemisahan roh. Jika dia tidak bisa berkultivasi selama setengah tahun, dia mungkin membiarkan Feng Wuchen mati. Untungnya, Feng Wuchen punya cara. Jika tidak, Feng Wuchen tidak akan mengambil risiko menggunakan teknik pemisahan roh. Aku harus meningkatkan pedang Dewa Naga tertinggi menjadi artefak spiritual tingkat tinggi dan mendapatkan beberapa batu tempa untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam perjalanan pulang, Feng Wuchen berpikir sendiri. Bagi Feng Wuchen, meningkatkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Tunggu, penempaan. Feng Wuchen tahu cara menempa. Apa yang ditempa? Penempaan adalah untuk meningkatkan kekuatan senjata ilahi. Setelah ditempa, kekuatan senjata Dewa akan meningkat pesat. Peningkatan kekuatan bergantung pada kekuatan pandai besi dan tingkat senjata ilahi. Penempaan dibagi menjadi sembilan tingkatan. Setiap tingkatan dapat meningkatkan kekuatan senjata ilahi. Semakin tinggi nilainya, semakin menakutkan kekuatan senjata ilahi tersebut. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat senjatanya. Di benua ini, banyak artefak spiritual tingkat rendah yang sebanding dengan artefak spiritual tingkat menengah atau bahkan tingkat tinggi. Inilah manfaat menempa. Pandai besi diberi peringkat dari kelas 1 hingga 9. Namun, jumlah pandai besi sangat sedikit. Mereka bahkan lebih langka dibandingkan pandai besi. Bahkan di sembilan prefektur, tidak ada satupun pandai besi. Bisa dibayangkan betapa mengejutkannya jika seorang pandai besi muncul di sembilan provinsi. Tentu saja, selain pandai besi, ada juga master prasasti. Seorang master prasasti dapat menuliskan semua jenis prasasti pada semua jenis harta ajaib. Prasasti yang paling populer adalah prasasti yang menyerang secara alami, yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Selain itu juga ada pertahanan, kecepatan, kelincahan, persepsi, dan lain sebagainya. Status master prasasti dan pandai besi tidak kalah dengan status alkemis dan pemurni senjata. Mereka sangat dihormati di benua itu dan memiliki status yang luar biasa. Karena Feng Wuchen tahu cara menempa, itu berarti kecakapan bertarung Feng Wuchen masih bisa ditingkatkan bahkan jika dia belum menembus tahap keempat. Penempaan juga membutuhkan banyak bahan, yang terpenting adalah menempa batu roh. Selain itu, mereka juga merupakan keberadaan yang sangat berharga. Semakin tua batu roh, semakin tinggi tingkat keberhasilan penempaannya, dan tentu saja, semakin besar peningkatan kekuatannya. Meskipun kerajaan Yan Huo juga memiliki batu roh tempa, semuanya relatif muda dan paling banyak dapat digunakan untuk menempa pada tahap pertama. Namun, Feng Wuchen memiliki batu roh tempa yang sudah cukup tua. Saat itulah dia mendapatkan pagoda kosmos sembilan kali lipat di lembah para dewa. Di antara banyak harta karun, ada batu roh tempa. Feng Wuchen sangat ingin meningkatkan kekuatan pedang dewa naga tertinggi karena dia memiliki batu roh tempa. Ketika saatnya tiba, kekuatan pedang dewa naga tertinggi, yang telah ditempa dan ditingkatkan, pasti akan sangat menakutkan. Aku ingin tahu apakah pedang dewa naga tertinggi akan memiliki kekuatan artefak surgawi inferior. Semakin Feng Wuchen memikirkannya, semakin dia menantikannya. Senyum gembira muncul di wajahnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Feng Wuchen telah kembali ke keluarga Feng di kota Ushuang. Tuan muda ketiga, kamu kembali. Melihat Feng Wuchen turun, penjaga keluarga Feng bergegas dengan penuh semangat. Aura ini, begitu dia turun, Feng Wuchen tiba-tiba mengerutkan kening saat dia merasakan aura aneh. Tampaknya familiar, tetapi pada saat yang sama terasa asing. Melihat ekspresi serius Feng Wuchen, para penjaga juga merasakan aura menakutkan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tuan muda ketiga, apakah? Apakah itu musuh? Seorang penjaga bertanya dengan suara gemetar. Ya, semuanya, berhati-hatilah. Feng Wuchen menganggup dengan sungguh-sungguh. Feng Zhengkyong dan petinggi keluarga Feng lainnya juga merasakan auranya. Mereka muncul dalam sekejap. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Semua orang gemetar. Mereka akan menghadapi musuh yang sangat menakutkan. Aura ini sepertinya ditujukan pada Feng Wuchen. Saat Feng Wuchen muncul, auranya juga muncul. Tingkat asal surga tingkat 6. Feng Zhengkyong mengerutkan kening. Matanya dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Level 6 dari tahap asal surga. Pembangkit tenaga listrik menakutkan macam apa ini? Semua orang di keluarga Feng sangat ketakutan. Aura ini mirip dengan Beimingkong, tetapi dengan tambahan aura jahat. Mirip dengan aura Murong Tian. Tapi ini bukan aura Murong Tian. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia tidak yakin apakah itu Beimingkong. Itu saya. Beimingkong mencibir. Dia kemudian muncul di langit di atas kediaman keluarga Feng. Menjadi Kong. Feng Wuchen dan yang lainnya terkejut. Itu benar-benar Beimingkong. Beimingkong telah mencapai level 6 dari Heaven Origin Stage. Itu benar-benar dia. Dia telah mencapai level 6 dari tahap asal surga. Feng kian yang ketakutan. Dia tidak percaya Beimingkong telah mencapai tahap asal surga tingkat 6. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan kultifasinya gila. Mata Liu Qing yang hampir keluar dari rongganya. Dalam waktu kurang dari setengah bulan. Itu tidak mungkin. Feng Zheng Kiong tercengang. Tidak ada yang bisa membayangkan kecepatan kultifasi yang begitu mengerikan. Kecepatan kultifasi Feng Wuchen sudah melampaui imajinasi mereka. Sekarang, Beimingkong bahkan lebih cepat dari Feng Wuchen. Feng Wuchen sendiri tidak dapat memahaminya. Feng Wuchen tidak percaya Beimingkong berkembang begitu cepat. Tentu saja, Feng Wuchen tidak percaya bahwa Beimingkong memiliki bakat yang begitu mengerikan. Menurut Feng Wuchen, Beimingkong pasti menggunakan semacam teknik rahasia untuk berkembang begitu cepat. Teknik rahasia macam apa yang begitu mengerikan? Bahkan lebih mengerikan dari teknik pemisahan roh. Ketika Feng Wuchen membunuh Beimingkong, Beimingkong hanya berada di level 3 tahap asal surga. Tidak lama setelah itu, Beimingkong hidup kembali dan mencapai level 5 dari Heaven Origin Stage. Dan sekarang, dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia berhasil menerobos lagi. Beimingkong menikmati ekspresi kaget dan bingung klan Feng. Apalagi saat melihat ekspresi kaget Feng Wuchen, membuat Beimingkong heboh. Dia merasakan pencapaian. Belum lama ini, Beimingkong telah merampas pagoda 9 kosmos. Sekarang, dia ada di sini lagi. Apa yang Beimingkong coba lakukan? Feng Wuchen, kamu sepertinya kaget melihatku. Kamu sepertinya takut padaku. Beimingkong mencibir. Dia menatap Feng Wuchen dari atas. Apa? Tanpa pagoda 9 kosmos, Anda telah menjadi pengecut. Beimingkong mencibir. Dia sama sekali tidak peduli dengan Feng Wuchen. Mendengar ini, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Aku belum menemuimu, dan kamu telah menyerahkan dirimu kepadaku. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu sudah pulih? Beimingkong mencibir dengan nada menghina. Dia tampak sangat arogan. Kamu telah menggunakan metode jahat untuk meningkatkan kultifasimu. Beraninya kamu pamer. Feng Wuchen mencibir. Meskipun Beimingkong telah menembus tahap asal langit level 6, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Feng Wuchen telah menembus ke level 3 tahap asal langit. Dia pasti bisa mengalahkan seorang kultifator tingkat 5 dari tahap asal langit. Setiap kali dia naik level, kemampuan bertarung Feng Wuchen akan meningkat pesat. Tubuh fisiknya akan menjadi lebih menakutkan. Feng Wuchen mungkin tidak akan kalah dari Beimingkong, meskipun Beimingkong hanya berada di level 6 dari Sky Origin Stage. Bahkan tanpa pagoda kosmos 9 kali lipat, Feng Wuchen percaya bahwa setelah dia meningkatkan kultifasinya, seni pedang penghancur jiwa akan menjadi lebih mengerikan. Oleh karena itu, Feng Wuchen hanya terkejut dengan betapa cepatnya kemajuan Beimingkong. Kenapa dia takut? Jadi bagaimana jika kamu menggunakan metode jahat? Saya hanya peduli pada hasilnya, bukan prosesnya. Negeri ini hanya peduli pada kekuatan. Beimingkong berkata dengan dingin. Itu benar. Beimingkong hanya peduli dengan hasilnya. Dilihat dari cara dia menyerang keluarga Namong dan Sekte Angin berkabut, Beimingkong tidak peduli dengan pembantaian berdarah itu. Yang diinginkan Beimingkong hanyalah kekuatan. Feng Wuchen, jika kamu tidak ingin menderita, ikutlah denganku. Beimingkong berkata dengan dingin. Suara dinginnya dipenuhi dengan niat membunuh. Sakit fisik. Apakah Anda memiliki apa yang diperlukan? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kamu ingin melakukan ini dengan cara yang sulit? Beimingkong mencibir. Dia terbang ke langit dan mengaktifkan Zhen Yuan yang mengerikan di tubuhnya. Berdengung. Kekuatan jahat yang sangat mengerikan meledak dari tubuh Beimingkong, mengguncang kehampaan. Kekuatan mengerikan itu membuat takut semua orang di kota pirlas. Feng Wuchen mengaktifkan Zhen Yuan miliknya dan terbang perlahan. Merasakan Ki Feng Wuchen, Feng Zheng Kiong dan yang lainnya terkejut. Tingkat tiga tahap asal langit. Chen Er telah menerobos. Luar biasa, Tuan Muda Ketiga juga telah berhasil menerobos. Semua orang di keluarga Feng berseru. Tidak ada yang menyangka Feng Wuchen akan menerobos lagi. Liu Qingyang berkata dengan hampa, sembilan hari. Kakak Feng hanya menggunakan sembilan hari untuk menerobos. Oh, level tiga dari tahap asal langit. Beimingkong terkejut dan berkata, saya tidak menyangka Anda akan menerobos juga. Pantas saja Anda adalah jenius nomor satu di kerajaan Pyrofire. Pantas saja Anda begitu percaya diri. Sambil mencibir, Beimingkong berkata, tanpa pagoda sembilan kosmos, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan tiga level? Feng Wuchen tidak menjawab. Ketika dia terbang ke langit di samping Beimingkong, Feng Wuchen sudah berada dalam kondisi terkuatnya. Armor Kilin, kekuatan garis keturunan, dan badan penguasa tahap kedua semuanya ditampilkan. Ki yang mengerikan itu bahkan lebih kuat dari level lima tahap asal langit. Kekuatan tirani. Kekuatanmu telah melampaui Leng King Feng. Kamu harus bangga. Tapi bagiku, kamu masih terlalu lemah. Beimingkong mencibir. Mengusir. Ledakan. Saat Beimingkong mencibir, tubuh Feng Wuchen tiba-tiba melintas dan menghilang. Kecepatannya sangat menakutkan. Saat dia muncul kembali di detik berikutnya, ekspresi Beimingkong sedikit berubah. Namun, semuanya sudah terlambat. Tinju Feng Wuchen mendarat di dada Beimingkong. Kekuatan tirani membuat Beimingkong yang arogan terbang. Ini adalah keterampilan gerakan Feng Wuchen. Level 6 dari tahap asal langit hanya sebagus ini. Saat Beimingkong terkejut, suara dingin Feng Wuchen terdengar di telinganya. 302. Beimingkong teringat pertama kali dia bertarung dengan Feng Wuchen. Adegan itu membuat Beimingkong ketakutan. Saat itu, Beimingkong sedang melakukan keterampilan bela diri. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, entah bagaimana dia terpesona. Beimingkong tidak tahu keterampilan bela diri macam apa yang digunakan Feng Wuchen untuk membuatnya lengah. Dia bahkan tidak menyadarinya. Sekarang sama saja, menghadapi keterampilan bela diri Feng Wuchen lagi, Beimingkong masih tidak menyadarinya. Itulah mengapa Beimingkong paling takut pada Feng Wuchen. Ini adalah kedua kalinya dia melihat Feng Wuchen berteleportasi. Beimingkong mengerutkan kening. Wajahnya berubah suram. Pukulan Feng Wuchen membuatnya marah. Dia menatap Feng Wuchen dari sudut matanya. Aura pembunuhnya menyebar, mencekik semua orang. Berdengung. Kekuatan yang lebih mengerikan muncul dari tubuh Beimingkong. Tubuhnya bersinar dengan cahaya biru. Auranya meningkat pesat. Gelombang ki yang mengerikan melanda seperti badai. Kekuatan mengerikan dari tahap enam asal langit meledak. Aku akan menyiksamu pelan-pelan. Aku akan membuatmu menderita. Beimingkong berkata dengan dingin. Suaranya begitu dingin hingga membuat hati orang bergetar. Oh, benar-benar. Feng Wuchen mencibir dengan percaya diri. Di saat yang sama, dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Beimingkong. Tingkat kultifasi Feng Wuchen tidak setinggi Beimingkong, tetapi keterampilan bela dirinya jelas lebih baik daripada Beimingkong. Ledakan. Berdengung. Beimingkong mendengus dengan nada menghina. Dia melancarkan serangan telapak tangan. Ledakan. Energi mengerikan dari tabrakan itu menyebar hingga puluhan meter jauhnya. Kamu hanya berada di tahap asal langit tingkat tiga. Apakah kamu benar-benar mempunyai kekuatan seperti itu? Anda menggunakan kekuatan Sky Origin Stage Level 6 untuk menekan saya. Apakah Anda memamerkan tingkat kultifasi atau bakat Anda? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Feng Wuchen tidak kalah dalam tabrakan itu. Wajah Beimingkong semakin gelap. Feng Wuchen tidak diragukan lagi mempermalukannya. Budidaya Beimingkong tiga tingkat lebih tinggi dari Feng Wuchen, namun kekuatannya mungkin tidak mampu menekan Feng Wuchen. Bakat Beimingkong memang tinggi, tapi dia jauh dari Feng Wuchen. Boom-boom-boom. Berdengung. Pertempuran sengit dimulai. Feng Wuchen mendorong dirinya hingga batasnya dan melancarkan serangan sengit. Kekuatan dan kecepatannya didorong hingga batasnya, dan dia menyerang Beimingkong seperti karung tinju. Serangkaian ledakan terdengar tak henti-hentinya. Beimingkong, yang berada di Sky Origin Stage tingkat 6, tidak terlalu lemah. Menghadapi serangan ganas Feng Wuchen, dia mampu memblokir semuanya dan bahkan melawan. Namun, Feng Wuchen tidak bisa mengalahkan Beimingkong hanya dari segi kekuatan. Tidak peduli seberapa sengit dan cepat serangan Feng Wuchen, mereka tidak dapat melukai Beimingkong sama sekali. Kekuatan Feng Wuchen telah meningkat pesat setelah menembus level ketiga. Dia bisa melawanku tanpa menggunakan Pagoda Sembilan Kosmos. Beimingkong berpikir dalam hati. Feng Wuchen telah melewati tiga tingkat. Kekuatan ganas macam apa itu? Beimingkong, jika aku berada di tahap asal langit tingkat ke-6, menurutmu apa yang akan terjadi? Feng Wuchen bertanya dengan dingin sambil menyerang dengan ganas. Wajah Beimingkong kembali gelap. Dia tidak menjawab. Jika aku berada di tahap asal langit tingkat ke-6, aku bisa membunuhmu dengan satu serangan telapak tangan. Akankah aku membiarkanmu datang ke klan Feng lagi dan lagi? Apakah kamu punya nyali untuk datang dan mengambil Pagodaku? Apakah kamu pikir kamu bisa pamer di depanku dengan kultivasi jahatmu? Feng Wuchen berkata dengan kejam. Diam. Beimingkong menggeram. Penghinaan Feng Wuchen membuat Beimingkong merasa malu dan marah. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menjadi hebat. Saya akan menunjukkan betapa buruknya pencapaian Anda. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Auman naga. Mengaum. Feng Wuchen tiba-tiba meraung. Raungan agung yang menggemparkan bumi keluar dari mulutnya. Itu bukanlah auman manusia. Itu adalah auman binatang buas. Itu megah dan menakjubkan, menyebabkan pertahanan mental orang-orang runtuh seketika. Raungan naga itu menggerakkan ribuan gunung dan menyapu dengan liar. Raungan agung itu begitu mengintimidasi hingga membuat hati orang-orang bergetar. Belum pernah ada orang yang mendengar suara gemuruh seperti itu sebelumnya. Raungan yang menggemparkan bumi membawa gelombang suara yang mengerikan. Suaranya sangat keras sehingga orang-orang dari kota peerless menutup telinga mereka dengan tangan. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kesakitan. Ini, wajah Bei Ming Kong tiba-tiba berubah. Bei Ming Kong adalah orang pertama yang menanggung beban gelombang suara yang mengerikan itu. Ia menggelengkan kepalanya begitu keras hingga pikirannya hampir meledak. Rasanya seperti bola meriam meledak di samping telinganya. Gelombang suara yang mengerikan tidak mungkin dilawan. Itu auman naga, wajah Ling Xiao Xiao dipenuhi dengan keterkejutan. Keterampilan bela diri macam apa ini? Gelombang suaranya terlalu mengerikan. Suara apa ini? Ini bahkan lebih menakutkan daripada auman binatang buas. Sangat menakutkan. Keterampilan bela diri macam apa yang digunakan Panglima Besar? Semua orang dari kota peerless ketakutan. Dalam radius 10.000 mil, semua pembudidaya yang mendengar auman naga ketakutan. Jauh di langit, gendang telinga Bei Ming Kong berdarah. Jelas sekali gendang telinganya telah pecah oleh gelombang suara. Bei Ming Kong tidak tahan dengan energi gelombang suara yang mengerikan dan sangat kesakitan. Ledakan. Uff. Saat perhatian Bei Ming Kong terganggu, Feng Wuchen meninju perutnya. Dengan ledakan keras, kekuatan sombong membuat Bei Ming Kong memuntahkan darah. Tubuhnya terbang seperti bola meriam. Jari pemutus jiwa pembunuh dewa. Setelah mengirim Bei Ming Kong terbang dengan satu pukulan, Feng Wuchen menyalurkan esensi sejatinya dan berteriak. Desir. Dengeng dengungan. Feng Wuchen menunjuk dengan jarinya. Cahaya merah darah setebal lengan keluar. Ledakan sonicnya sangat tajam. Kemanapun ia melewatinya, kampaan itu bergetar hebat dan beriak. Ledakan. Uff. Dengeng dengungan. Lampu merah darah yang mengerikan tiba dalam sekejap dan menghantam Bei Ming Kong. Dengan ledakan keras, Bei Ming Kong kembali memuntahkan darah. Riak energi destruktif menyebar dengan ganas, dan pegunungan di sekitarnya berguncang dengan hebat. Suara apa itu? Bei Ming Kong sangat ketakutan. Dia belum pernah mendengar suara gemuruh yang begitu mengerikan sebelumnya. Desir. Ledakan. Feng Wuchen muncul dalam sekejap. Dia menangkupkan tinjunya dan meninju Bei Ming Kong dari atas. Dengan ledakan keras, Bei Ming Kong diledakkan. Boom-boom-boom. Tubuh Bei Ming Kong berubah menjadi garis hitam, jatuh seperti meteor. Dia menabrak gunung yang dalam, membuat ledakan besar dan menimbulkan awan debu yang sangat besar. Bumi berguncang. Semua orang dari klan Feng terkejut. Bei Ming Kong bahkan tidak bisa melawan. Betapa mengerikannya Oman Naga itu. Apakah kamu melihat itu? Anda baru berada di tahap asal langit tingkat ke-6, namun Anda sangat lemah. Feng Wuchen berkata dengan dingin, menatap ke bawah ke arah gunung yang dalam. Ledakan. Dengeng dengungan. Bei Ming Kong sangat marah. Kekuatannya yang mengerikan meledak dari dalam gunung. Cahaya biru terang membumbung ke langit, mengguncang pegunungan di sekitarnya. Feng Wuchen, tutup mulutmu. Raungan marah Bei Ming Kong terdengar dalam sekejap. Setelah dipukul oleh Feng Wuchen, Bei Ming Kong hanya terluka ringan. Itu tidak mempengaruhi kekuatannya sama sekali. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, seorang kultifator di tahap asal langit tingkat ke-3. Beraninya kamu pamer. Anda telah meningkatkan kultifasi Anda melalui metode jahat. Kamu memang tidak berguna. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia terus mempermalukan Bei Ming Kong. Diam, diam. Bei Ming Kong sangat marah. Wajahnya garang. Pembuluh darahnya menonjol. Matanya merah. Niat membunuhnya yang mengerikan menutupi seluruh gunung. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Pedang Xing Tian. Bei Ming Kong sedang mengamuk. Dia dengan gila-gilaan mengoperasikan kekuatan penuhnya dan berteriak dengan marah pada akhirnya. Pedang energi biru besar terbentuk. Bei Ming Kong melambaikan tangannya dan pedang energinya terangkat ke langit. Itu sangat kuat hingga sepertinya akan menembus kehampaan. Huh, kamu bahkan tidak bisa menangani ini. Feng Wuchen terus mempermalukannya. Bukankah kamu berada di tahap asal langit tingkat ke-6. Tidakkah kamu pikir kamu kuat? Apakah hanya ini yang dapat Anda lakukan dengan keterampilan bela diri peringkat bumi Anda? Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah tidak berarti apa-apa bagi Feng Wuchen. Dengeng Dengungan. Feng Wuchen mengeluarkan pedang Dewa Naga tertinggi. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan menuangkannya ke pedang Dewa Naga. Cahaya berdarah yang menyilaukan meledak, mewarnai kekosongan menjadi merah. Aura destruktif menyebar. Kekuatan cahaya pedang yang sombong itu mencekik. Seni pedang pemadam jiwa. Pedang pemadam jiwa. Niat pedang yang mengerikan memenuhi udara. Sungguh menakjubkan. Hal ini membuat orang merasa tidak berdaya. Feng Wuchen berteriak. Auranya sangat agung. Dia menebas dengan pedangnya. Mengusir. Dengeng Dengungan. Cahaya pedang besar berwarna merah darah meluncur turun. Itu dipenuhi dengan energi yang mempesona dan merusak. Semua pembudidaya di wilayah Tianzu melihat cahaya merah darah yang menyilaukan. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Bum-bubum. Engah. Pedang energi yang membubung ke langit bertabrakan dengan cahaya pedang berwarna merah darah yang menukik ke bawah. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar sekali lagi. Cahaya ledakan yang menyilaukan menyelimuti seluruh langit. Energi yang sangat merusak menyebar dengan kekuatan yang tak terhentikan, mengguncang Bei Ming Kong hingga dia memuntahkan darah. Dengeng Dengungan. Dalam sekejap mata, energi ledakan menyebar hingga ratusan meter. Karena meledak di udara, riak energi yang mengerikan menimbulkan kekacauan, menghancurkan gunung-gunung yang mengjulang tinggi di segala arah satu demi satu. Kehancuran yang sangat mengerikan membuat takut semua orang. Keterampilan bela diri tingkat bumi yang digunakan oleh keterampilan bela diri tahap asal langit bukanlah tandingan Feng Wuchen. Tak seorang pun di keluarga Feng yang pernah melihat kekuatan tempur Feng Wuchen yang sombong. Apakah dia dirasuki dewa? Tidak masuk akal, bagaimana Feng Wuchen bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Bei Ming Kong mengertakkan gigi. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Dia tidak dapat menerima bahwa Feng Wuchen dapat melukainya dengan parah. Kali ini, Bei Ming Kong terluka parah. Di langit, Feng Wuchen juga terluka. Namun, dia tidak terluka parah. Bagaimana seorang seniman bela diri panggung asal langit bisa begitu mudah untuk dihadapi? Tingkat budidaya tidak diperoleh secara gratis. Bahkan jika dia telah menggunakan beberapa metode jahat untuk meningkatkan level kultivasinya, dia masih berada di tahap enam asal langit. Bei Ming Kong, kamu berada di Sky Origin tahap enam. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Feng Wuchen terus mempermalukannya. Sepertinya kamu tidak bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari tahap asal langit tingkat ke enam dengan budidaya jahatmu. Jauh di dalam pegunungan, Bei Ming Kong terluka parah. Wajahnya pucat saat dia menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen, lain kali, saya harap Anda bisa sombong seperti hari ini. Bei Ming Kong berkata dengan dingin. Nyanyian naga telah terlalu mempengaruhi dirinya. Selain itu, dia terluka parah. Dia bukan tandingan Feng Wuchen. 303. Feng Wuchen tidak menghentikan Bei Ming Kong untuk melarikan diri. Bei Ming Kong terlalu ceroboh dan meremehkan musuhnya. Dia juga dibuat marah oleh Feng Wuchen, yang memberi kesempatan Feng Wuchen untuk melukainya. Chen Er, kamu baik-baik saja. Xiao Qing Qing bertanya dengan prihatin saat dia melihat Feng Wuchen turun. Saya baik-baik saja, hanya beberapa luka ringan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan menelan pil penyembuh. Kakak Feng, kenapa kamu membiarkan dia pergi? Kamu seharusnya membunuh pria tercelah itu. Liu Qingyang bertanya dengan marah. Feng Wuchen tersenyum pahit. Saya tidak bisa membunuhnya dengan kekuatan saya saat ini. Jika bukan karena gelombang suara, saya akan terluka parah jika saya ingin melukainya. Bei Ming Kong sangat kuat. Jika dia tidak meremehkan musuhnya, dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Tapi tidak mungkin dia membunuh kakak Feng. Ling Xiao Xiao terkekeh. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuhnya, setidaknya kamu harus mengambil kembali pagoda itu, kan? Kata Liu Qingyang. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata dengan ragu, pagoda kosmos sembilan kali lipat tidak bersamanya. Pagoda kosmos sembilan kali lipat ada bersama keluarga Namong, Namong Lai. Saya bisa merasakan auranya melalui pagoda. Benda tua itu masih mencoba menghapus jiwaku jejak. Feng Wuchen tidak tahu mengapa pagoda sembilan kosmos berada di tangan keluarga Namong. Keluarga Namong. Wajah Feng Zhengkyong dan yang lainnya berubah. Bukankah pagoda sembilan kosmos diambil oleh Bei Ming Kong? Bagaimana hal itu bisa sampai di tangan keluarga Namong? Bei Ming Kong bersedia memberikan pagoda sembilan kosmos kepada keluarga Namong. Liu Qingyang tidak percaya. Bei Ming Kong datang bersama Namong Jin untuk membantu keluarga Namong merebut pagoda. Miau Qingqing menebak. Itu tidak penting. Yang penting adalah merebut kembali pagoda itu. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, ayo pergi ke keluarga Namong di sembilan prefektur sekarang. Jika mereka tidak menyerahkan pagoda itu, saya akan menginjak-injak keluarga Namong. Chen Er, hati-hati, Feng Zheng Xiong memperingatkan. Feng Wuchen telah menembus tahap asal langit tingkat ketiga, yang berarti dia sama kuatnya dengan seorang kultifator tahap asal langit di tingkat ke-6. Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan Miau Qingqing pergi ke sembilan prefektur bersama-sama. Kali ini, Feng Wuchen tidak akan menyerah sampai dia mengambil kembali pagoda sembilan kosmos. Empat jam kemudian, Feng Wuchen dan tiga lainnya telah memasuki wilayah sembilan prefektur. Luka Feng Wuchen juga telah pulih sepenuhnya. Sangat ramai, kota pil ilahi ini jauh lebih besar dari kota Ushuang. Liu Qingyang melihat sekeliling, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ini adalah kota terbesar dan tersibuk di sembilan prefektur, dan pelelangannya akan diadakan di kota pil ilahi. Ling Xiao Xiao memperkenalkan Miau Qingqing saat mereka memasuki kota. Kakak Feng, bukankah kita akan pergi ke keluarga Namong? Miau Qing bertanya. Kota pil ilahi adalah satu-satunya jalan menuju keluarga Namong. Karena kita sudah berada di sini, tidak perlu terburu-buru. Keluarga Namong tidak akan bisa melarikan diri. Ayo kita pergi ke restoran di depan dan makan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Kakak Feng, kamu harus pergi bersama Xiao Xiao. Jarang sekali kita datang ke kota pil ilahi sebesar ini. Aku harus menemani Qingqing. Liu Qingyang berkata sambil tersenyum sambil menarik tangan Miau Qingqing dan berjalan menuju kerumunan. Feng Wuchen tidak menghentikan mereka saat dia membawa Ling Xiao Xiao ke restoran. Eh, bukankah itu Feng Wuchen? Itu benar, itu Feng Wuchen. Ayo-ayo, kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Ketika Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao memasuki restoran, beberapa petani mengenali mereka. Beberapa kultifator yang lebih berani ingin memasuki restoran, tetapi setelah melihat Feng Wuchen, mereka bahkan tidak berani masuk. Aku ingin tahu dari mana Tuan Muda Sang itu berasal. Bahkan kekuatan besar di sembilan prefektur pun harus menghormatinya. Sungguh membuat iri. Aku dengar dia adalah pandai besi jenius nomor satu di benua ini. Siapa di sembilan prefektur yang mampu menyinggung perasaannya? Keluarga Namong dan Sekte Angin berkabut mengalami perang hebat dan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Mereka semua mengandalkan Tuan Muda Sang ini untuk bangkit kembali. Ketika Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao duduk, mereka mendengar percakapan di meja sebelah. Sepertinya sesuatu yang besar terjadi di sembilan prefektur. Feng Wuchen mengerutkan kening. Mengapa keluarga Namong memulai perang dengan Misty Winsek? Ling Xiao Xiao sangat bingung. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika pelayan membawakan makanan, Feng Wuchen bertanya, Saudara pelayan, mengapa keluarga Namong memulai perang dengan Sekte Angin berkabut? Apa yang sedang terjadi? Kalian baru saja datang ke sembilan prefektur, kan? Kamu bahkan tidak tahu tentang masalah sebesar ini. Pelayan itu bertanya dengan heran. Jelas, dia tidak mengenali Feng Wuchen. Di restoran, tidak ada yang mengenali Feng Wuchen. Tatapan mereka tertuju pada Ling Xiao Xiao dan sama sekali mengabaikan Feng Wuchen. Dengan penampilan cantik Ling Xiao Xiao, dia akan menarik banyak perhatian kemanapun dia pergi. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao menggelengkan kepala pada saat yang sama, menunjukkan bahwa mereka tidak tahu. Berita mengatakan bahwa Leng King Feng dan seorang wanita bernama Ling Xiao Xiao bekerja sama untuk membunuh Namong Jin. Hal ini membuat marah keluarga Namong dan mereka memulai perang. Sebelumnya, dikatakan bahwa Feng Wuchen membunuh Namong Jin. Belakangan, dikatakan bahwa itu adalah-adalah Tuan Muda Sekte Angin berkabut. Adapun siapa yang membunuh Namong Jin, saya juga tidak tahu. Kata pelayan itu dengan sabar. Tetapi ini semua hanyalah masalah kecil. Kata pelayan itu lagi. Masalah kecil. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao sedikit terkejut dan saling memandang. Pelayan itu menganggup dengan berat dan melihat sekeliling. Kemudian, dia membungkuk sedikit dan berkata dengan suara rendah, saya mendengar bahwa keluarga Namong dan Sekte Angin berkabut memulai perang. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Pada akhirnya, Bei Ming Kong mengambil kesempatan itu dan mengaturnya. Beberapa formasi pemakan jiwa di Sekte Angin berkabut. Dia melahap semua murid Sekte Angin berkabut dan orang-orang keluarga Namong. Tidak ada setetes darah pun yang tersisa. Menjadi Kong, Feng Wuchen sangat terkejut. Dia tidak bisa tidak memikirkan tentara kekaisaran yang mati. Daging dan darah mereka juga menghilang secara misterius. Awalnya, Feng Wuchen mengira itu adalah perbuatan murongtian. Tapi setelah mendengar kata-kata pelayan itu, dia tidak bisa tidak mencurigai Bei Ming Kong. Sepertinya kalian berdua masih belum tahu. Bei Ming Kong dibunuh oleh Feng Wuchen. Tapi kemudian, entah bagaimana dia hidup kembali. Tingkat kultifasinya telah meningkat ke tingkat kelima dari tahap asal langit. Sekarang, dia sudah berada di tahap kelima. Tingkat ke enam. Kata pelayan itu dengan suara rendah. Ia tidak berani meninggikan suaranya karena takut menimbulkan masalah. Mendengar ini, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao memahami separuh situasinya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan serius, saya tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi di sembilan prefektur. Bei Ming Kong pasti telah melahap darah orang-orang itu untuk meningkatkan tingkat kultifasinya. Saudara Feng, keluarga Namong belum pulih sepenuhnya. Kita harus pergi ke keluarga Namong secepatnya. Ling Xiao berkata dengan serius. Feng Wuchen menganggup dan berkata, saat King Yang dan yang lainnya kembali, kita akan pergi ke keluarga Namong. Saudara Feng, sesuatu telah terjadi. Pada saat ini, Miao King Ching tiba-tiba berlari masuk. Wajah cantiknya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Apa yang telah terjadi? Feng Wuchen bertanya. Saudara Liu terluka oleh seseorang. Itu, dia adalah seorang kultifator panggung asal langit. Saudara Feng, pergi dan lihatlah. Miao King Ching berkata dengan cemas. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap. Dia melemparkan beberapa koin emas dan bergegas keluar dari restoran. Tak jauh dari jalan raya, sekelompok orang sudah mengepung jalan tersebut. Di tengah kerumunan, Liu Qing yang diinjak oleh seseorang. Dia memegang jepit rambut halus dengan erat di tangannya. Wajah Liu Qing yang pucat. Ada darah di sudut mulutnya. Dia terluka parah. Nak, berikan aku jepit rambut itu. Beraninya kamu merebut sesuatu dariku. Menurutku kamu lelah hidup. Apapun yang disukai wanita saya adalah milik wanita saya. Pemuda yang menginjak Liu Qing yang berkata dengan dingin. Ada sekelompok pemuda dan pemudi di belakangnya. Dilihat dari pakaian mereka, mereka pasti berasal dari latar belakang yang kuat. Wajah Liu Qing yang dipenuhi dengan rasa jijik. Dia mencibir dan berkata, Jika wanitamu menyukaiku, bukankah aku miliknya? Wanita muda di sampingnya sangat marah. Kakak Xiao, dia berani menghinaku. Bunuh dia. Kamu sedang mendekati kematian. Pria itu sangat marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengaktifkan yuan sejatinya yang menakutkan dan mengangkat kakinya untuk menginjak Liu Qing yang. Sejak kapan keluarga Xiao menjadi tidak berguna? Anda menindas orang lain atau menindas yang lemah? Saat pria itu hendak melangkah keluar, terdengar suara mengejek. Kerumunan itu berpisah membentuk jalan. Tatapan semua orang tertuju, ingin melihat siapa yang berani menghina klan Xiao di depan umum. Siapa ini? Tunjukkan dirimu. Pria itu berteriak dengan marah. Wajahnya muram. Pemuda itu adalah Xiao Mu, keturunan keluarga Xiao. Dia berada di tingkat pertama Sky Origin Stage. Para pemuda dan pemudi di belakangnya semuanya adalah keturunan keluarga Xiao. Saudara Feng. Melihat Feng Wuchen, Liu Qing yang sangat gembira. Xiao Mu bahkan tidak punya waktu untuk melihat Feng Wuchen sebelum Feng Wuchen melambaikan tangannya. Qi yang menakutkan mendorong Xiao Mu mundur belasan meter. Tindakan Feng Wuchen mengejutkan semua orang di jalan. Liu Qing yang segera bangkit dan berkata dengan marah, Saudara Feng, mereka keterlaluan. Saya ingin jepit rambut itu dulu dan mereka ingin mengambilnya. Mereka bahkan melukaiku. Aku tahu. Feng Wuchen mengangguk. Dalam perjalanan, Miao Qing Qing telah memberitahu Feng Wuchen apa yang terjadi. Wajah Xiao Mu menjadi pucat karena ketakutan. Dia benar-benar terdorong mundur belasan meter oleh gelombang ki. Xiao Mu mengangkat kepalanya dan menatap Feng Wuchen. Dia hampir kehabisan akal. Feng, Feng Wuchen, wajah Xiao Mu berubah. Dia gemetar ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Feng Wuchen, keturunan keluarga Xiao sangat ketakutan. Mereka berkerumun karena ketakutan. Kamu punya nyali. Kamu bahkan berani menindas teman-temanku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Matanya yang menakutkan membuat Xiao Mu dan yang lainnya ketakutan. Dia, dia adalah Feng Wuchen. Banyak orang di jalan mengenali Feng Wuchen. Mereka sangat ketakutan. Keberadaan Feng Wuchen sudah cukup membuat orang-orang di sembilan benua gemetar ketakutan. Feng Wuchen menggunakan pagoda sembilan kosmos untuk menekan lima kekuatan besar dari sembilan benua. Namanya telah menyebar ke seluruh sembilan benua. Feng, Feng Wuchen, kami. Kami tidak tahu dia adalah temanmu. Xiao Mu tergagap. Dia sangat ketakutan. Feng Wuchen ingin membunuhnya. Keluarga Xiao tidak memiliki kekuatan untuk membalaskan dendamnya. Berlutut. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia memerintahkan Xiao Mu untuk berlutut. Xiao Mu tercengang. Wajahnya menjadi suram. Feng Wuchen ingin dia berlutut di depan semua orang. Dia mempermalukannya. Sebagai seorang jenius di keluarga Xiao, jika Xiao Mu berlutut, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Feng Wuchen, jangan melangkah terlalu jauh. Xiao Mu menekan rasa takutnya dan berteriak. 304. Xiao Mu sangat ketakutan dengan tekanan yang mengerikan itu. Pada akhirnya, dia tidak tahan dan berlutut. Generasi muda klan Xiao juga ketakutan dan berlutut. Wajah mereka pucat dan tidak berdaya. Feng Wuchen bisa menekan seorang kultifator tahap asal langit hanya dengan auranya. Jelas sekali betapa menakutkannya Feng Wuchen. Xiao Mu ketakutan dan marah. Feng Wuchen menyuruhnya berlutut di depan semua orang. Tidak diragukan lagi hal itu mempermalukannya dan menginjak-injak martabatnya. Namun, Xiao Mu tidak berdaya. Betapapun marahnya dia, dia tidak berani melakukan apapun. Generasi muda klan Xiao tidak berani kentut. Jalanan sunyi. Semakin banyak orang datang untuk menonton. Semua orang ketakutan karena aura menakutkan Feng Wuchen. Tamparan. Liu Qing yang mengambil langkah besar ke depan dan menamparkan Xiao Mu dengan keras. Jejak telapak tangan merah menyala muncul di wajah Xiao Mu. Xiao Mu memandang Liu Qing Yang. Bukankah kamu sangat sombong tadi? Bukankah kamu kasar dan tidak masuk akal? Mengapa kamu takut sekarang? Dimana Feng Feng yang merampok dan memukul orang? Liu Qing Yang berteriak dengan marah dan menamparkan Xiao Mu lagi. Tamparan. Liu Qing Yang menamparkan Xiao Mu lagi dan berteriak dengan marah. Apakah generasi muda klan Xiao begitu hebat? Apakah Anda pikir Anda bisa menindas orang? Apakah klan Xiao mengajari anjing sepertimu? Anjing lebih patuh darimu. Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran atas nama klan Xiao. Saya akan memberi tahu Anda apa itu rasa hormat. Saya akan memberi tahu Anda apa yang pertama datang, yang pertama dilayani. Liu Qing Yang menamparkan Xiao Mu lebih dari 10 kali. Wajah Xiao Mu memerah dan bengkak. Ada darah di sudut mulutnya. Tamparan. 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 Liu Qing Yang menamparkan Xiao Mu satu demi satu. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia bahkan tidak membiarkan gadis-gadis itu lolos. Serangkaian suara tamparan bergema di jalan. Di jalanan yang sepi, hanya suara tamparan yang terdengar. Penonton di jalan tidak berani ikut campur. Mereka yang tidak mengetahui identitas Feng Wuchen dihentikan oleh pembudidaya lainnya. Dia adalah Feng Wuchen. Lima kata ini cukup untuk menghentikan semua penggarap yang ingin melihat ketidakadilan. Nama Feng Wuchen dikenal oleh semua orang di sembilan prefektur. Siapa yang berani memprovokasi dewa pembunuh yang begitu menakutkan? Apakah mereka ingin mati? Feng Wuchen, apa yang kamu inginkan? Xiao Mu menekan rasa takutnya. Wajahnya yang bengkak sangat jelek saat dia berteriak pada Feng Wuchen. Xiao Mu sangat marah. Jika dia tidak melampiaskannya, dia akan mati lemas. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun. Dia membiarkan Liu Qingyang mengambil keputusan. Liu Qingyang bisa bertarung selama dia mau. Bahkan jika dia membunuh, Feng Wuchen tidak akan menghentikannya. Dia tidak takut menyinggung klan Xiao. Liu Qingyang menamparkan wajah bengkak Xiao Mu lagi. Kali ini, Xiao Mu memuntahkan setegup darah. Jalap aku, apakah kamu masih akan menindasku? Liu Qingyang bertanya dengan marah, seolah dia ingin memakan seseorang. Namun jauh di lubuk hatinya, Xiao Mu terus mengingatkannya untuk bertahan. Dia harus bertahan, atau dia akan kehilangan nyawanya. Mata Xiao Mu tidak mengancam Liu Qingyang. Sebaliknya, dia ditampar. Saudara Liu, pukulan bagus. Pukul dia dengan keras. Miao Qingqing berteriak lega. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao memperhatikan dari samping. Mereka tidak ingin ikut campur. Jangan jawab aku. Aku akan memukulmu sampai kamu menjawab. Liu Qingyang berteriak. Dia mengangkat tangannya. Jika Xiao Mu tidak menjawab, Liu Qingyang akan menamparnya. Wajah bengkak Xiao Mu bergerak-gerak. Dia menahan amarahnya dan menjawab dengan enggan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Liu Qingyang menamparnya lagi. Xiao Mu tertegun. Dia menjawab tapi dia tetap menamparnya. Liu Qingyang dengan marah berteriak. Bicaralah lebih keras. Kemana perginya semua suara keras itu? Menindas orang lain dengan kekuatanmu. Apakah kamu masih berani menggangguku? Saya tidak berani. Xiao Mu meraung. Liu Qingyang menamparnya lagi dan berkata dengan marah. Dasar bajingan. Kenapa kamu begitu berisik? Kamu menakuti saya. Apakah kamu ingin membuatku takut sampai mati? Aku akan menamparmu sampai mati. Dia ditampar jika dia tidak menjawab. Dia ditampar jika dia berbicara dengan lembut. Dia ditampar jika dia berbicara dengan keras. Apa yang sedang terjadi? Xiao Mu benar-benar kehilangan akal sehatnya. Matanya merah. Aura pembunuh yang mengerikan tersapu. Liu Qingyang menamparkan Xiao Mu lagi. Xiao Mu yang marah perlahan menoleh ke belakang untuk melihat Liu Qingyang. Dia bertekad untuk mencabik-cabik Liu Qingyang dan menggiling tulangnya menjadi debu. Namun, aura pembunuh Xiao Mu ditekan oleh aura pembunuh Feng Wu Chen yang bahkan lebih mengerikan. Kemarahan Xiao Mu lenyap dan digantikan oleh rasa takut. Huff, kamu masih ingin membunuhku, Liu Qingyang berkata dengan keras, lalu esensi sejati di dalam tubuhnya didesak keluar. Meskipun dia hanya berada di tahap inti asal tingkat ke-6, tetapi ketika dia mendesak esensi sejatinya untuk menamparkan, itu benar-benar berbeda, dan itu cukup untuk membuat gigi depan Xiao Mu beterbangan dan menghancurkan mulutnya. Liu Qingyang menamparnya lagi. Kekuatan yang menakutkan membuat Xiao Mu memuntahkan darah dan dua gigi tanggal. Rasa sakit yang membakar di wajahnya tak tertahankan bagi Xiao Mu. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan first come first serve? Liu Qingyang mengangkat tangannya dan bertanya dengan marah. Jika Xiao Mu menjawab salah, dia akan menamparnya tanpa ragu. Xiao Mu tidak bisa bangun. Dia menganggup ketakutan dan berkata, saya tahu. Aku tahu. Begitu Xiao Mu selesai berbicara, Liu Qingyang menamparnya lagi. Dengan suara yang tajam, Xiao Mu batuk darah lagi. Kerumunan di jalan ketakutan saat melihat Liu Qingyang menamparkan Xiao Mu. Dia terlalu kejam. Wajah Xiao Mu yang bengkak berlumuran darah. Maaf, saya kecanduan. Saya pikir Anda tidak tahu kesalahan Anda. Liu Qingyang sedikit bingung. Dia sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu. Xiao Mu hampir memuntahkan darah saat mendengar ini. Memadatkan kekuatan tirani di telapak tangannya, Liu Qingyang dengan cepat menyerang dan menamparkan Xiao Mu puluhan kali dalam sekejap. Xiao Mu tertegun dan pusing sebelum akhirnya terjatuh ke tanah. Kakak Xiao Mu, para junior klan Xiao ketakutan. Mereka khawatir Xiao Mu akan dipukuli sampai mati. Huff, kamu memalukan bagi klan Xiao. Mari kita berhenti di sini hari ini, teriak Liu Qingyang dengan marah. Dia telah melampiaskan semua kemarahan di hatinya, tetapi dia tidak memukuli Xiao Mu sampai mati. Liu Qingyang memelototi junior klan Xiao dan bertanya dengan marah, bagaimana dengan kalian? Kami tidak berani. Kami tidak berani. Generasi muda klan Xiao melambaikan tangan dan menggelengkan kepala ketakutan. Mereka mundur, takut Liu Qingyang akan menamparkan mereka juga. Kakak Feng, ayo pergi. Liu Qingyang memandang Feng Wu Chen dan berkata, dia menjabat tangan kanannya dan bergumam, tanganku lelah. Feng Wu Chen, ayo pergi. Aku akan membuat Tuan Muda Zhang membunuhmu. Tuan Muda Zhang bukanlah seseorang yang bisa membuat Anda tersinggung. Xiao Mu bangkit dan berkata pada Feng Wu Chen. Tuan Muda Zhang, pandai besi nomor satu di benua ini. Feng Wu Chen mencibir. Dia mengingat percakapan dari meja sebelah di restoran. Salah satunya berbicara tentang Tuan Muda Zhang, yang dihormati oleh semua kekuatan besar. Feng Wu Chen tidak mengetahui identitas Tuan Muda Zhang, tetapi dia tidak takut. Feng Wu Chen tidak takut pada siapapun dalam hal alkimia dan pandai besi. Namun, Feng Wu Chen tidak memikirkan Zhang Junlan. Lagi pula, sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu. Ditambah lagi, ada begitu banyak orang dengan nama keluarga Zhang di benua ini. Kembalilah dan beritahu Xiao Tian Chen dan yang lainnya untuk tidak memprovokasi saya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Setelah Feng Wu Chen dan tiga orang lainnya pergi, orang-orang di jalan kembali sadar. Junior Klan Xiao menjadi semakin buruk. Mereka hanya tahu cara menindas orang lain. Iya, Junior Klan Xiao benar-benar menjijikkan. Mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Leng King Feng. Klan Xiao cepat atau lambat akan jatuh ke tangan mereka. Praktisi di jalan menggelengkan kepala. Tidak ada yang bersimpati dengan mereka. Mereka semua merasa bahwa Xiao Mu dan yang lainnya membawa penghinaan ini pada diri mereka sendiri. Tidak lama setelah Feng Wu Chen pergi, Junior Klan Xiao pergi bersama Xiao Mu, yang tampak seperti kepala babi. Bagaimana mungkin mereka masih memiliki wajah untuk tinggal di kota apil ilahi. Feng Wu Chen dan tiga orang lainnya pergi ke rumah lelang. Kemunculan Feng Wu Chen telah membuat takut rumah lelang. Chu Chang Kong dan Divine Alchemist dengan jelas telah menginstruksikan penjaga dan pelayan rumah lelang untuk sangat menghormati. Mereka memperlakukan Feng Wu Chen dan yang lainnya seperti kaisar. Di aula besar rumah lelang, banyak orang terkejut dan iri saat melihat rumah lelang memperlakukan Feng Wu Chen dan yang lainnya dengan begitu hormat. Mereka sangat penasaran dengan latar belakang Feng Wu Chen dan yang lainnya. Siapa mereka? Bukankah rumah lelang terlalu menghormati mereka? Ya, bahkan Master Sekte Leng pun tidak akan diperlakukan seperti ini. Dia adalah Feng Wu Chen, yang namanya mengguncang sembilan prefektur. Rumah lelang tidak berani menyinggung perasaannya. Apa, dia adalah Feng Wu Chen? Mereka yang mengenali Feng Wu Chen merasa hal itu normal. Rumah lelang tidak berani menyinggung orang besar seperti Feng Wu Chen. Banyak praktisi di rumah lelang memandang Feng Wu Chen dengan kaget dan hormat. Jika mereka tahu bahwa rumah lelang telah diserahkan kepada Feng Wu Chen, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki? Namun, Feng Wu Chen tidak mengganggu Divine Alchemist dan yang lainnya. Sebaliknya, dia dengan santai membeli beberapa bahan tempa dan meninggalkan kota pil ilahi, menuju keluarga Namong. Jika tidak, semua praktisi di rumah lelang akan pingsan karena terkejut. Tujuan Feng Wu Chen dan yang lainnya adalah merebut kembali Pagoda Sembilan Kosmos. Kakak Feng, apakah kita akan pergi ke keluarga Namong seperti ini? Liu Qingyang tiba-tiba bertanya. Apalagi, Feng Wu Chen melirik Liu Qingyang. Sejak kita berkunjung, kita harus membawa oleh-olehkan. Jika tidak, orang lain akan mengatakan bahwa kita tidak tahu etika. Liu Qingyang mengulurkan tangannya dengan ekspresi main-main. Kalau begitu ayo kita bawa beberapa peti mati. Ketika kami meninggalkan kota, kami melihat toko peti mati. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Aku juga melihatnya, kakak Feng, tunggu aku. Liu Qingyang berbalik dan bergegas ke kota. Ketika mereka tiba di toko peti mati, sebelum penjaga toko berbicara, Liu Qingyang berkata, penjaga toko, saya ingin semua peti mati di toko Anda. Mereka semua penjaga toko sedikit terkejut dan bertanya dengan ragu, anak muda, kami memiliki lebih dari 300 peti mati di toko kami. Apakah Anda yakin menginginkan semuanya? Mereka semua, Liu Qingyang tidak ragu-ragu. 305. Bang. Di aula utama klan Xiao, Xiao Ran membanting tangannya ke atas meja. Kekuatan mengerikan mengubah meja menjadi debu. Feng Wu Chen sudah keterlaluan. Xiao Ran sangat marah. Aura pembunuhnya memenuhi aula. Di aula utama, para petinggi klan Xiao dipenuhi aura pembunuh. Wajah mereka suram dan jelek. Xiao Mu sangat terkejut. Wajahnya bengkak dan tidak bisa dikenali. Sungguh menakutkan melihatnya. Feng Wu Chen menghina klan Xiao. Dia sama sekali tidak peduli dengan kita. Kata tetua kedua dengan marah. Wajah lamanya begitu suram hingga hampir meneteskan air. Tuan, pasti Feng Wu Chen yang ingin membalas dendam pada klan Xiao. Dia ingin memprovokasi kita agar dia bisa menemukan alasan untuk membunuh kita. Salah satu petinggi berkata dengan marah. Ayah, kamu melihatnya. Feng Wu Chen sama sekali tidak peduli dengan klan Xiao. Xiao Ran berkata dengan marah, Dia bukan cucumu. Dia adalah musuh klan Xiao. King King telah memutuskan hubungan dengan kami. Sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Orang tua telah menganiaya Feng Wu Chen. Jika orang tua tidak begitu kejam, Dia tidak akan berakhir seperti ini. Ini adalah karma. Wajah Xiao Tian Chen menjadi pahit. Dia tampak lebih kuyuh dan tua dari sebelumnya. Kemuliaan Feng Wu Chen membuat hatinya sakit sepanjang waktu. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Orang lain akan memperlakukannya seperti harta karun, Tapi dia memperlakukannya seperti sampah. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Mendesah. Xiao Yuan Shen menghela nafas tanpa daya. Semuanya sudah seperti ini. Kita tidak dapat mengubah apapun. Dengan kepribadian Feng Wu Chen, Jika bukan karena King King, Xiao Mu tidak akan hidup kembali. Feng Wu Chen tidak memiliki pagoda sembilan kosmos lagi. Tidak ada yang perlu ditakutkan darinya. Dia paling banyak berada di puncak tahap asal langit tingkat keempat. Mudah bagi klan Xiao untuk membunuhnya. Kata tetua ketiga dengan marah. Huh. Tidak peduli seberapa kuat Feng Wu Chen, Dia tidak akan sombong lama-lama. Saya akan pergi ke rumah lelang dan mencari Tuan Muda Zhang. Saya akan meminta Tuan Muda Zhang untuk membunuh Feng Wu Chen. Xiao Ran berkata dengan marah. Sebagai kepala klan Xiao, Dia tidak akan membiarkan klan Xiao diancam, Apalagi dipermalukan di depan umum. Xiao Ran berdiri dan pergi ke rumah lelang. Tuan, sesepuh, Dendi baru saja meninggalkan rumah lelang. Pil Emperor baru saja pergi. Ekspresi Cucang Kong sangat berubah. Dia langsung berteriak dengan marah. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Dendi pergi dengan tergesa-gesa. Mungkinkah, sang alkemis ilahi mengerutkan kening. Dia benar-benar melupakan Xiao Mu. Pagoda kosmos sembilan kali lipat ada di tangan klan Namong. Dendi pasti akan mengambilnya kembali. Mukai berkata dengan percaya diri. Zhao Yun Cheng mengerutkan kening dan berkata, sepertinya pertempuran besar tidak bisa dihindari. Tuan, apakah kita benar-benar akan berdiri di pihak Feng Wuchen? Mukai bertanya dengan cemas. Sebagai juru lelang, Mukai tahu betapa menakutkannya klan Namong. Tak perlu bicara lagi. Dendi jauh lebih menakutkan dari yang bisa kamu bayangkan. Meskipun klan Namong kuat, rumah lelang mungkin tidak takut pada mereka. Namun, rumah lelang tidak akan pernah mampu menyinggung Dendi. Setelah Dendi diusir racun api dari tubuhku, patua mampu menyentuh rana alkemis kelas 6. Aku tidak pernah merasa seperti ini selama bertahun-tahun. Kata Cucang Kong dengan sungguh-sungguh. Dari perkataannya terlihat bahwa Cucang Kong takut pada Feng Wuchen. Alkemis kelas 6, ekspresi semua orang berubah. Itu adalah seorang alkemis kuat yang bahkan ditakuti oleh kekuatan besar di benua itu. Alkemis ilahi juga terkejut. Apakah Cucang Kong akan melampaui dia? Jika Cucang Kong bisa menjadi alkemis kelas 6, status rumah lelang pasti akan berubah secara dramatis. Bahkan di benua itu, rumah lelang akan langsung menjadi kekuatan besar. Mempertimbangkan manfaat jangka panjangnya, Feng Wuchen pasti akan mendapatkan lebih banyak manfaat daripada klan Namong. Mukai tidak berbicara lagi. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya Feng Wuchen. Menguasai, kepala klan Xiao ingin bertemu Tuan Muda Zhang. Saat ini, penjaga lain memasuki Aula dan melapor. Tuan Muda Zhang sedang menyempurnakan pengasingannya. Tidak seorang pun boleh mengganggunya karena dia tidak akan marah. Biarkan dia kembali. Sang alkemis ilahi memarahi. Jelas, dia menduga mereka datang untuk Xiao Mu. Karena mereka datang untuk Xiao Mu, itu pasti ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Karena ini terkait dengan Feng Wuchen, bagaimana mereka bisa membiarkan Xiao Ran mengganggu Sang Jun Lan. Kepala klan Xiao berkata dia harus menemuinya. Dia sudah berada di luar. Kata penjaga itu tanpa daya. Dengan statusnya, dia tidak memenuhi syarat untuk menghentikan Xiao Ran. Klan Xiao terlalu melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Alkemis ilahi sangat marah dan berdiri. Apakah Feng Wuchen benar-benar menakutkan? Melihat Divine Alkemis begitu marah, Mukai diam-diam terkejut. Dia semakin penasaran dengan Feng Wuchen. Saat mereka menawar trate geosentris suci, Mukai dikejutkan oleh keberanian Feng Wuchen. Dapat dikatakan bahwa dia telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Apa pentingnya kamu harus menemuinya? Sebuah suara samar terdengar di Aula. Mendengar suara ini, wajah Divine Alkemis dan yang lainnya berubah. Mereka segera berlutut dan berkata, Salam, Tuan Muda Zhang. Zhang Junlan melambaikan tangannya dan berkata, Bukankah sudah kubilang tidak perlu formalitas? Tidak perlu formalitas seperti itu. Kalian semua senior, jadi bagaimana junior sepertiku bisa menerima rasa hormat yang begitu besar? Apalagi ini bukan klan Zhang. Xiao Ran menyapa Tuan Muda Zhang. Seolah mendengar suara Zhang Junlan, Xiao Ran bergegas masuk dan berlutut di depan Zhang Junlan. Tuan klan Xiao, apa yang membuatmu begitu ingin bertemu denganku? Zhang Junlan memandang Xiao Ran dan bertanya sambil tersenyum. Di saat yang sama, dia memberi isyarat kepada Xiao Ran untuk berdiri. Setelah Xiao Ran mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia berdiri dan berkata, Baru-baru ini, seorang jenius telah muncul di sembilan prefektur. Dia datang dari Kekaisaran Inferno dan mengandalkan kekuatannya untuk menghancurkan lembah pemakaman roh dan membunuh banyak orang tak bersalah. Semua orang di sembilan prefektur takut padanya. Sekarang, dia menunggangi kepala klan Xiao dan mempermalukan klan Xiao kami di depan umum. Dia bahkan melukai generasi muda klan Xiao kami. Kami hanya bisa menelan amarah kami. Xiao Ran benar. Feng Wuchen memang telah menghancurkan lembah pemakaman dan membunuh banyak orang tak bersalah. Semua orang di sembilan prefektur takut padanya. Namun, Xiao Ran tidak menyebutkan sebab dan akibat. Lembah pemakaman tidak lemah. Aku pernah mendengar bahwa leluhur tua Beeming telah mencapai tahap lima asal langit. Siapa di Kerajaan Inferno yang bisa menghancurkan lembah pemakaman? Zhang Junlan terkejut. Meskipun dia tidak mengenal sembilan prefektur, Zhang Junlan tahu sedikit tentang kekuatan utama di sembilan prefektur. Kekaisaran Inferno hanyalah sebuah negara kecil. Mustahil bagi mereka untuk memiliki ahli yang bisa menghancurkan lembah pemakaman. Melirik Divine Alchemist dan Cu Changkong, Zhang Junlan bertanya, Apakah kamu tahu siapa dia? Mendengar ini, ekspresi Divine Alchemist, Cu Changkong, dan yang lainnya berubah. Mereka menjadi sangat khawatir. Feng Wuchen berada di alam yang sama dengan Dendy. Mereka harus bergantung pada Feng Wuchen untuk mengeluarkan racun api dan menerima petunjuk dalam alkimia. Jika Zhang Junlan membantu Xiao Ran menghadapi Feng Wuchen, Divine Alchemist dan yang lainnya tidak dapat menjamin bahwa Feng Wuchen akan bisa lolos dari kematian. Ini sudah berakhir. Tidak peduli seberapa kuat Dendy, dia bukanlah tandingan klan Sang. Apa yang harus kita lakukan? Sang Alchemist ilahi khawatir. Jika Feng Wuchen meninggal, mereka tidak akan bisa mengeluarkan racun api dari tubuh mereka. Mereka harus menanggung rasa sakit karena disiksa oleh racun api. Melihat Divine Alchemist dan yang lainnya tidak menjawab dan malah khawatir, Zhang Junlan bertanya lagi, apakah kamu mengenalnya? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan? Cu Changkong menganggup dan tersenyum pahit, Tuan Muda Zhang, namanya Feng Wuchen, jenius nomor satu di Kerajaan Pairofire. Melihat Zhang Junlan hendak bergerak, Xiao Ran segera berkata, Klan Zhang sangat kuat. Dua pengikut Zhang Junlan berada di tingkat ke-8 tahap asal langit. Jika mereka bergerak, Feng Wuchen pasti sudah mati. Feng Wuchen. Zhang Junlan kaget dan menatap Xiao Ran. Itu benar. Dia adalah Feng Wuchen. Pria ini melanggar hukum. Dia tidak menghormati siapapun. Jika kita tidak menyingkirkannya, Sembilan Prefektur tidak akan pernah damai. Xiao Ran menganggup dan diam-diam merasa senang. Tuan Muda Zhang, Feng Wuchen menghancurkan lembah pemakaman karena suatu alasan, Sang Alkemis Ilahi dengan cepat menjelaskan. Dia tidak ingin Zhang Junlan salah paham dan membahayakan Feng Wuchen. Namun, sebelum Divine Alkemis selesai, Zhang Junlan menyelah. Dia memandang Xiao Ran dan bertanya, Feng Wuchen ada di sembilan Prefektur. Di mana dia sekarang? Divine Alkemis, Cu Changkong, dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan panik. Melihat sikap Zhang Junlan, dia benar-benar berniat membela keluarga Xiao dan melenyapkan Feng Wuchen. Dendi, cepat lari. Alkemis Ilahi panik. Dia berharap bisa muncul di depan Feng Wuchen dan meminta Feng Wuchen lari menyelamatkan nyawanya. Saya mendengarnya dalam perjalanan ke pelelangan. Feng Wuchen pergi ke keluarga Namong. Xiao Ran berkata dengan gembira. Feng Wuchen, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Bahkan jika Anda memiliki tiga kepala dan enam lengan, Anda tidak dapat mengalahkan kultifator tahap delapan asal langit, apalagi klan Zhang. Sedikit kemampuanmu tidak layak disebutkan sama sekali kepada keluarga bangsawan yang pandai. Xiao Ran berkata dengan kejam di dalam hatinya. Ayo pergi ke keluarga Namong. Kata Zhang Junlan, dia berusaha menekan kegembiraannya. Ya, Tuan Muda Zhang, tolong. Xiao Ran berkata dengan hormat. Tuan Muda Zhang, Tuan Muda Zhang. Alkemis Ilahi ingin menjelaskan, tetapi Zhang Junlan tidak berhenti. Dia sudah keluar dari aula. Cu Changkong mengejarnya dan menjelaskan dengan cemas, Tuan Muda Zhang, Feng Wuchen menghancurkan lembah pemakaman karena suatu alasan. Lembah pemakaman menangkap ayahnya, Tuan Muda Zhang. Zhang Junlan tidak berhenti. Dia tidak bereaksi bahkan ketika mendengar penjelasannya. Dia bertekad untuk membunuh Feng Wuchen. Residen Chu, Anda tidak perlu menjelaskannya. Feng Wuchen membunuh orang yang tidak bersalah. Dia akan mati hari ini. Xiao Ran mencibir. Anda, Alkemis Ilahi dan yang lainnya sangat marah. Mereka menatap Xiao Ran dengan tajam. Mereka ingin langsung membunuh Xiao Ran. Namun, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Mereka bukan tandingan Xiao Ran, dan mereka tidak berani melakukannya di depan Zhang Junlan. Ayo pergi, kata Cu Changkong buru-buru. Para petinggi rumah lelang mengejar mereka. Zhang Junlan ingin membunuh Feng Wuchen. Bagaimana mereka bisa membiarkan hal itu terjadi? Jika Feng Wuchen meninggal, Divine Alkemis dan yang lainnya akan disiksa sampai mati oleh racun api. Mereka tidak bisa tidak khawatir. 306. Tuan Muda Zhang. Di luar rumah lelang, Leng Uya melihat Zhang Junlan bergegas keluar. Dia baru saja tiba di rumah lelang dan buru-buru memanggilnya. Tapi Zhang Junlan tidak bereaksi sama sekali dan mengikuti Xiao Ran ke keluarga Namong. Ayah, Tuan Muda Zhang nampaknya sangat cemas. Saya tidak tahu apa yang terjadi, kata Leng Li Feng. Apa yang telah terjadi? Leng Uya bingung. Saat dia bingung, Divine Alkemis dan Cu Changkong juga bergegas keluar dan ingin mengejar mereka. Leng Uya menghentikan mereka dan bertanya, Alkemis ilahi, Presiden Cu, apa yang terjadi? Mengapa Tuan Muda Zhang begitu cemas? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ayo pergi ke keluarga Namong. Sang Alkemis ilahi sangat cemas dan segera terbang menjauh. Cu Changkong dan ahli lainnya mengejar mereka. Ayah, sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi, kata Leng Li Feng. Pelindung itu berkata, Pemimpin Sekte, sepertinya kita harus menunda masalah kita. Leng Uya dan petinggi Sekte Angin lainnya berkumpul dan ingin bertemu Zhang Junlan. Sepertinya masalah yang tidak bisa mereka selesaikan adalah tentang revitalisasi Sekte Angin. Mari kita tunda masalah Sekte Angin untuk saat ini. Ayo pergi dan lihat dulu. Leng Uya mengerutkan kening dan kemudian terbang ke keluarga Namong. Zhang Junlan pergi dengan tergesa-gesa dan Divine Alkemis serta Cu Changkong bahkan lebih cemas. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menjelaskan. Hal ini membuat Leng Uya dan yang lainnya sangat bingung. Apa yang terjadi hingga membuat mereka begitu cemas? Setelah menyusul dan bertanya lagi, Leng Uya dan yang lainnya mengerti bahwa Zhang Junlan ingin membantu keluarga Xiao menyingkirkan Feng Uchen. Feng Uchen adalah pandai besi kelas 5 dan kaisar alkimia. Penguasaannya terhadap alkimia dan pandai besi telah mencapai puncak kesempurnaan. Dia bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Tidak heran para alkemis ilahi begitu cemas. Tentu saja itu hanya pemahaman Leng Uya. Leng Uya dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa rumah lelang telah diserahkan kepada Feng Uchen. Mereka juga tidak mengetahui bahwa Feng Uchen dapat mengeluarkan racun api. Ini merepotkan. Pengikut Tuan Muda Zhang berada di tingkat ke-8 dari tahap asal langit. Feng Uchen bukan tandingan mereka. Leng King Feng berkata dengan cemas. Tuan Muda Zhang tidak mau mendengarkan penjelasan kami sama sekali. Sang alkemis ilahi sangat cemas hingga dia hampir menangis. Leng Uya berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Ran ingin meminjam tangan Tuan Muda Zhang untuk membunuh Feng Uchen. Sungguh tercelah. Alkemis ilahi, apa rencanamu? Sang pelindung bertanya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Alkemis ilahi tersenyum pahit. Zhang Junlan memiliki status bangsawan, dan keluarga Zhang memiliki status transcendent di benua itu. Mereka benar-benar raksasa yang tidak mampu mereka sakiti. Jika Zhang Junlan benar-benar ingin membunuh Feng Uchen, tidak ada satupun dari mereka yang berani menghentikannya. Tuan Muda Zhang bukanlah seseorang yang tidak memiliki pendapat. Jika kita menjelaskan kepadanya dengan jelas, kita seharusnya bisa menyelesaikan konflik tersebut. Leng Qingfeng berkata dengan sungguh-sungguh. Saya harap begitu, kata Cu Changkong dengan getir. Jika penjelasannya berguna, mereka pasti bisa menghentikan Zhang Junlan sekarang. Mereka tidak punya banyak harapan untuk itu. Set-set. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar dari langit di atas istana mewah keluarga Namong. Suara udara yang terkoyak sangat banyak, jumlahnya mencapai ratusan. Siapa ini? Salah satu anggota keluarga Namong yang merasakan sesuatu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak. Ekspresi mereka sangat serius. Suara sesuatu yang menerobos udara tidak memiliki aura apapun. Mereka baru menyadarinya ketika mendengar ledakan sonic. Pakar menakutkan macam apa itu? Namun, ketika semua orang dari bangsawan Namong mengangkat kepala untuk melihat, wajah serius mereka berubah menjadi hijau. Pakar macam apa itu? Itu berarti ratusan peti mati. Itu benar. Ratusan peti mati. Dan itu adalah peti mati yang terbang di langit. Ratusan peti mati terbang ke istana keluarga Namong. Sungguh pemandangan yang spektakuler. Itu, itu peti mati. Anggota keluarga Namong terkejut lama sebelum seseorang berseru. Tidak masuk akal. Siapa yang salah mengirim peti mati? Beraninya mereka mengirimnya ke keluarga Namong. Teriak seseorang dengan marah. Itu pasti sekte angin berkabut. Cepat lapor ke kepala keluarga. Teriak orang lain dengan marah. Ratusan peti mati terbang ke dalam istana dan mendarat dengan mantap di tanah. Mereka ditempatkan dengan rapi di alun-alun besar seperti kuburan. Anggota keluarga Namong mundur ketakutan dan menatap ratusan peti mati di alun-alun. Tidak masuk akal. Siapa yang berani mengirimkan peti mati ke keluarga Namong? Namong Lai, yang sedang memulihkan diri di aula utama, sangat marah ketika mendengar berita itu. Apakah itu sekte angin berkabut? Kata Namong Yuan dengan marah dengan aura pembunuh yang dingin. Namong Lai dan para petinggi lainnya bergegas keluar. Ketika mereka melihat ratusan peti mati di alun-alun, mereka sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Kapan keluarga Namong menerima peti mati? Siapa yang berani mengirim peti mati ke keluarga Namong? Desir-desir-desir. Tidak lama kemudian, beberapa ledakan sonic terdengar, dan beberapa sosok terbang dengan kecepatan tinggi. Mereka adalah Feng Wu Chen, Ling Xiao Xiao, dan dua lainnya. Feng Wu Chen. Ketika mereka melihat pendatang baru, Namong Lai dan yang lainnya tercengang. Kemudian, wajah mereka kembali gelap. Orang yang mengirim peti mati itu adalah Feng Wu Chen. Kepala keluarga Namong, apakah kamu puas dengan hadiahku? Feng Wu Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin. Feng Wu Chen, Anda di sini untuk mati. Teriak Namong Yuan dengan marah. Kemudian, tatapan kejamnya mengarah ke Ling Xiao Xiao. Namong Yuan berteriak dengan marah. Gadis bodoh, kamu membunuh cucuku. Hari ini, patua ini akan mengubahmu menjadi abu. Bajingan tua, coba aku jika kamu bisa. Ling Xiao Xiao menjawab dengan agresif tanpa rasa takut. Keluarga Namong sangat besar, tetapi jumlah orangnya sangat sedikit. Kematian yang menyedihkan. Liu Qing yang mengerutkan bibirnya dan sepertinya dia pantas dipukul. Miao Qing Qing berkata dengan dingin. Kakak Feng, luka-luka mereka belum pulih sepenuhnya. Kita bisa menghancurkan keluarga Namong sekarang. Membual yang tidak tahu malu. Namong Wu Chen berteriak dengan marah. Saat mereka melihat Feng Wu Chen, Eselon atas keluarga Namong memancarkan aura pembunuh yang mengerikan yang langsung menutupi istana keluarga Namong yang besar. Feng Wu Chen membawa Liu Qing yang dan Miao Qing Qing turun dan mendarat di peti mati. Feng Wu Chen, tanpa pagoda sembilan kosmos, kamu di sini hanya untuk mati. Namong Tianhen mendengus dengan nada menghina. Bahkan jika dia belum pulih sepenuhnya, dia tidak menganggap serius Feng Wu Chen. Karena luka-luka yang dialami Namong si, serahkan pagoda sembilan kosmos dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan keluarga Namong hari ini. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Menghadapi Eselon atas keluarga Namong dan begitu banyak ahli, Feng Wu Chen bahkan tidak mengedipkan mata. Arogan, mari kita lihat bagaimana Anda akan menghancurkan keluarga Namong. Kata tetua kedua dengan sengit. Kekuatan mengerikan dari tahap asal langit level 4 meledak saat dia menyerang Feng Wu Chen. King Yang, Qing Qing, mundurlah. Feng Wu Chen berkata dengan acu-ta'acu sambil menatap dingin ke arah tetua kedua keluarga Namong. Hal lama, aku akan mengambil nyawamu. Feng Wu Chen berkata dengan kejam. Aura pembunuhnya meledak saat Yuan sejati di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Tingkat asal langit tingkat 3. Feng Wu Chen telah menerobos. Tetua kedua, hati-hati. Merasakan kekuatan Feng Wu Chen yang menakutkan, Namong Lai dan yang lainnya terkejut saat mereka berteriak. Tetua kedua juga merasakan kekuatan mengerikan Feng Wu Chen. Dia sangat ketakutan. Namun, pada saat ini, tetua kedua tidak punya waktu untuk berhenti atau mundur karena Feng Wu Chen sudah menyerbu ke arahnya dengan kecepatan yang lebih cepat. Berengsek, pena tua kedua mengertakan gigi. Karena tidak ada jalan keluar, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Feng Wu Chen, setidaknya dia bisa menahannya. Keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Telapak api langit mistik. Tetua kedua meraung dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Engah. Feng Wu Chen tidak menunjukkan rasa takut apapun saat dia menghadapi serangan tetua kedua dengan telapak tangannya. Dengan ledakan keras, telapak tangan yang tampak biasa itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Tetua kedua memuntahkan seteguk darah dan seluruh lengannya patah. Dia berteriak ketika tubuhnya melesat seperti bola meriam. Pena tua kedua, Namong Lai dan yang lainnya terkejut. Namong Wu Hen adalah orang pertama yang melarikan diri. Menghadapi tetua kedua, yang berada di tahap asal langit level 4, Feng Wu Chen bahkan tidak perlu mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Dia bahkan tidak perlu mengaktifkan badan kedaulatan tahap kedua. Dia mampu melukai tetua kedua dalam kondisi awalnya. Serahkan pagoda kosmos sembilan kali lipat. Jika tidak, aku tidak keberatan membunuh kalian semua satu per satu. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Feng Wu Chen tidak menahan diri dalam serangan telapak tangan itu. Kalau tidak, itu sudah cukup untuk membunuh tetua kedua dalam sekejap. Jangan pernah memikirkannya, teriak Namong Lai dengan marah. Namong Lai, jangan mengira aku tidak bisa mendapatkan kembali pagodaku hanya karena kamu menyegelnya. Aku hanya memberimu kesempatan. Jangan sia-siakan. Kamu adalah yang terkuat di sembilan prefektur. Aku tidak, aku tidak ingin menghancurkanmu. Tapi bukan berarti aku tidak akan menghancurkan keluarga Namong. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang besar. Merebut pagoda sembilan kosmos milik Feng Wu Chen telah membuat Feng Wu Chen marah. Jika keluarga Namong keras kepala, Feng Wu Chen tidak akan keberatan menghancurkan mereka. Satu kekuatan yang kurang besar di sembilan prefektur tidak mempengaruhi Feng Wu Chen sama sekali. Dengan kemampuan Feng Wu Chen, dia bisa mengembangkan sejumlah besar ahli jika dia mau. Dengan waktu yang cukup, tidak menjadi masalah baginya untuk melampaui keluarga Namong. Namong Lai tidak bodoh. Mengapa dia percaya Feng Wu Chen? Setelah pagoda sembilan kosmos dikembalikan, dengan kekuatan Feng Wu Chen saat ini, siapa yang akan menjadi lawannya? Bahkan Namong Zan tidak akan mampu mengalahkan Feng Wu Chen. Kamu ingin mengambil kembali pagoda sembilan kosmos? Mari kita lihat apakah kamu mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Teriak Namong Tianhen dengan marah. Kekuatan mengerikan dari tahap asal langit tingkat kelima meledak. Pada saat yang sama, itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Sepertinya kamu sudah membuat keputusan. Kalau begitu aku tidak akan berbelas kasihan. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Suaranya bahkan lebih dingin dari sebelumnya, menyebabkan bulu kuduk berdiri. Berdengung. Kekuatan tirani dan menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Feng Wu Chen. Ki darah bangkit dari tubuhnya. Ki darah meledak. Kekuatan garis keturunan dan badan penguasa tingkat kedua diaktifkan pada saat yang bersamaan. Aura Feng Wu Chen meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap, aura Feng Wu Chen naik ke tingkat kelima dari tahap asal langit. Armor pertempuran kilin. Feng Wu Chen berteriak dengan suara rendah. Dia mengeluarkan armor pertempuran kilin. Aura kejam dan haus darah yang sangat menakutkan tersapu. 307. Asal langit tahap 6. Mata Namong Lai terbuka lebar. Bagaimana ini mungkin? Namong Tianhen berbicara dengan suara bergetar. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Namong Tianhen awalnya sangat percaya diri, tapi sekarang, dia takut setengah mati. Kekosongan itu bergetar hebat. Cahaya darah terang menerangi kehampaan. Istana besar keluarga Namong berguncang tanpa henti. Kekuatan Feng Wu Chen yang mengerikan telah mengejutkan semua orang di keluarga Namong. Namong kebohongan. Datang dan terima kematianmu. Feng Wu Chen maju selangkah dan berteriak dengan suara rendah. Meski dia terlihat tenang, dia membawa aura jijik. Feng Wu Chen tidak dengan sengaja memperkuat auranya. Keyakinan itu sepertinya datang dari tulangnya. Niat bertarung yang mengerikan melonjak dengan gila-gilaan. Feng Wu Chen sebenarnya menantang Namong Lai. Seorang penggarap tahap ketiga tahap asal langit menantang seorang penggarap tahap keenam tahap asal langit. Betapa mendominasinya hal itu. Bocah busuk ini berani meremehkan kita. Namong Wuhen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Wajahnya galak. Selain Namong Lai, Feng Wu Chen benar-benar tidak peduli dengan orang lain. Mengapa Feng Wu Chen peduli pada seseorang yang bahkan tidak berada di tahap keenam tahap asal langit? Kamu sedang mendekati kematian. Jawab Namong Lai dengan agresif. Dengan kekuatannya yang mengerikan, mengapa dia takut pada Feng Wu Chen? Feng Wu Chen hanya berada di tahap ketiga tahap asal langit. Walaupun kekuatannya sebanding dengan seorang kultifator tahap keenam tahap asal langit, dia bukanlah seorang kultifator tahap keenam tahap asal langit yang sesungguhnya. Selain itu, Feng Wu Chen tidak memiliki pagoda sembilan kosmos. Namong Lai telah memenangkan separuh pertarungan. Arogan. Beraninya kamu menantang kepala keluarga. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana mengejak kata, kematian. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bertarung melawan kepala keluarga hanya karena kamu mencapai tahap ketiga tahap asal langit? Anda pasti sedang melamun. Tanpa pagoda kosmos sembilan kali lipat, Feng Wu Chen sedang mendekati kematian. Para eselon atas keluarga Namong menunjukkan rasa jijik. Mereka harus mengakui bahwa Feng Wu Chen kuat. Namun, masih terlalu dini baginya untuk membunuh Namong Lai. Berdengung. Energi esensi sejati yang menakutkan muncul dari tubuh Namong Lai, dan aura yang mengesankan menyebar ke segala arah. Gelombang ki yang sangat ganas menyapu seolah-olah bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Kecepatan tenang tiba-tiba mulai bergetar. Meskipun luka-luka Namong Lai baru 80% sembuh, kekuatannya benar-benar menakutkan. Tingkat ke-6 dari Sky Origin Stage bukan hanya untuk pertunjukan. Saudara Feng, dia sangat kuat. Hati-hati, Ling Xiao Xiao memperingatkan, alisnya sedikit berkerut. Jangan khawatir, Feng Wu Chen tersenyum percaya diri. Feng Wu Chen sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika Namong Lai telah pulih sepenuhnya, Feng Wu Chen tidak takut sama sekali. Setelah Feng Wu Chen menerobos ke tingkat ke-3 tahap asal langit, dia bisa merasakan kekuatan misterius yang tersembunyi dalam kekuatan garis darahnya. Feng Wu Chen sudah bisa merasakan keberadaan kekuatan misterius itu. Bocah busuk, beraninya kamu memprovokasi keluarga Namong. Bersiap untuk mati, Namong Lai berteriak dengan galak. Tubuhnya tiba-tiba meledak, auranya keras dan ganas. Kecepatan Namong Lai sangat mencengangkan. Dia tiba dalam sekejap, telapak tangannya memadatkan kekuatan yang menakutkan, dan langsung menamparkan Feng Wu Chen. Namong Lai memang seorang kultifator kuat tahap asal langit tingkat ke-6. Esensi sejatinya sangat kuat dan kejam. Serangan telapak tangannya ternyata membawa aura destruktif. Huh, Feng Wu Chen menjawab dengan dingin, tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ledakan. Berdengung. Kedua telapak tangan bertabrakan, menyebabkan ledakan besar. Langit bergetar hebat. Huh, Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Namong Lai mendengus keras. Dia tampak tidak takut di permukaan, tapi di dalam hatinya, dia terkejut. Tingkat ketiga dari tahap asal langit memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Feng Wu Chen dengan dingin berkata, Saya memiliki banyak keterampilan. Ada apa dengan kekuatan bocah busuk ini? Bagaimana tahap asal langit tingkat ketiga bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Namong Lai kaget, tapi tidak ada waktu baginya untuk berpikir. Wajah Namong Lai berubah serius hanya setelah satu serangan telapak tangan. Namong Lai meningkatkan kekuatannya dan melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Hanya sebanyak ini, Feng Wu Chen samar-samar menunjukkan senyuman berbahaya. Dia juga melakukan serangan telapak tangan, meningkatkan kekuatannya. Ledakan. Ledakan lain terdengar setelah kedua telapak tangan bertabrakan. Namong Lai tidak percaya Feng Wu Chen mampu mendorongnya mundur lebih dari 10 meter. Kekuatan sombong macam apa ini? Titik, Namong Tianhen dan para petinggi lainnya terkejut. Pertempuran baru saja dimulai, tapi Namong Lai sudah dirugikan. Namong Lai memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa dia, seorang kultifator tahap asal langit tingkat ke-6, tidak dapat mengalahkan kultifator tahap asal langit tingkat ke-3. Meski terluka, hal itu tidak mempengaruhi kekuatan penuh Namong Lai. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namong Lai, apakah kamu meremehkanku? Feng Wu Chen menyeringai dingin. Wajah Namong Lai kembali berubah ganas. Auranya meningkat lagi. Kekuatan penuh dari tahap asal langit tingkat ke-6 meledak. Aura pembunuh yang kejam itu sudah cukup untuk membunuh. Namong Lai menggunakan kekuatan penuhnya, yang berarti dia telah mengenali Feng Wu Chen sebagai lawannya. Di sembilan prefektur, selain Leng Wu Ya dan tiga jiwa, kamu adalah orang pertama yang bisa membuat patua menggunakan kekuatan penuhnya. Kata Namong Lai dengan suara yang dalam. Tubuhnya memancarkan aura yang tak tertahankan. Penghinaan di mata Namong Lai telah hilang. Setiap lawan sejati patut dihormati. Feng Wu Chen, Anda memiliki kultivasi seperti itu di usia yang sangat muda. Bakat Anda tidak ada bandingannya. Patua itu lebih rendah darimu. Namun, keluarga Namong tidak selemah yang Anda kira. Namong Lai berkata dengan suara yang dalam. Lihat saja, Feng Wu Chen menjawab dengan dingin. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen mengepakkan sayapnya dan berlari keluar dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan suara. Telapak tangan kemarahan langit ketiga. Feng Wu Chen tiba dalam sekejap mata. Sambil mengaum, dia melemparkan tiga telapak tangan sekaligus. Keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi. Telapak tangan yang menusuk langit. Namong Lai tidak takut sama sekali. Dia melemparkan telapak tangannya dan bertarung sampai mati. Ledakan. Berdengung. Keterampilan bela diri yang kuat bertabrakan satu sama lain, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Energi menakutkan pertama-tama memaksa mereka berdua mundur, dan kemudian menyapu ke segala arah dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dia menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia tetap tidak bisa mengalahkan Feng Wu Chen. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Keduanya menggunakan kekuatan penuh mereka dan menggunakan semua jenis keterampilan bela diri. Langit bergetar. Sangat kuat. Sangat kuat sekali. Feng Wu Chen terlalu menakutkan. Dia benar-benar bisa melawan kepala keluarga. Feng Wu Chen baru berada di Sky Origin tahap tiga. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Semua orang dari keluarga Namong terkejut dan tidak percaya. Mata mereka terbuka lebar. Teror Feng Wu Chen telah melampaui pemahaman mereka. Energi mengerikan itu tidak cukup kuat untuk melukai Feng Wu Chen dan Namong Lai. Xiao-siao, bagaimana kekuatan kakak Feng tiba-tiba menjadi begitu kuat? Saudara Feng paling banyak harus mampu melawan seorang kultifator tahap asal langit tingkat kelima. Sekarang, tanpa menara alam semesta lantai sembilan, Saudara Feng dapat bertarung melawan seorang penggarap tahap asal langit tingkat ke enam. Liu Qing yang terkejut. Saudara Feng terlalu kuat. Miau Qing Qing tercengang. Saya juga tidak tahu. Ling Xiao juga terkejut. Dia tidak tahu bagaimana Feng Wu Chen bisa menjadi begitu kuat setelah menerobos ke Sky Origin Stage 3. Ling Xiao-siao mengetahui kekuatan Feng Wu Chen dengan sangat baik. Tapi kali ini, dia tidak bisa melihatnya. Ling Xiao-siao tidak dapat melihat kekuatan Feng Wu Chen. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dia juga tidak bisa merasakan kekuatan lain di tubuh Feng Wu Chen. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan nafas Dewa Naga? Ling Xiao-siao menebak, tapi dia tidak yakin. Tunggu sebentar. Wajah Ling Xiao-siao tiba-tiba berubah keheranan, dan dia berseru kaget, metamorfosis. Ini adalah transformasi. Saudara Feng berubah menjadi seekor naga. Itu pasti. Itu pasti. Ling Xiao-siao hampir lupa bahwa Feng Wu Chen masih dalam tubuh manusia. Dia tidak dapat memahaminya sampai dia memikirkan kemungkinan ini. Karena Feng Wu Chen telah sepenuhnya membangkitkan garis keturunan naganya, tubuh fisiknya perlahan-lahan akan berubah menjadi tubuh fisik naga. Ras naga adalah raja dunia. Mereka adalah yang tertinggi. Tubuh fisik ras naga sangat kuat. Saat kultivasi Feng Wu Chen terus meningkat, tubuh fisiknya juga perlahan berubah. Sejak dia berubah menjadi tubuh naga, kekuatan bertarung Feng Wu Chen secara alami akan meningkat. Karena Feng Wu Chen punya nyali untuk datang ke keluarga Namong, itu berarti dia tahu tentang transformasi tersebut. Ketika Feng Wu Chen menerobos ke Sky Origin Stage 3, Feng Wu Chen sudah merasakannya. Inilah mengapa dia berani masuk ke keluarga Namong. Namong Lai, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh saat pedang dewa naga tertinggi melintas di udara. Deng, dengungan. Pedang dewa naga tertinggi memancarkan cahaya berdarah terang. Itu dipenuhi dengan aura pedang yang sombong. Dengan suara mendengung, Ki yang menakutkan menyapu. Namong Lai merasakan sakit yang merobek di wajahnya. Namong Lai belum pernah merasakan tekanan sekuat ini, bahkan dari lengu ya dan ketiga jiwa pun tidak. Namong Lai dapat merasakan energi destruktif yang terkandung dalam Ki yang menakutkan ini. Selain itu, ada juga Ki Agung yang tak terbatas. Itu adalah Ki yang bisa membuat semua makhluk hidup tunduk. Seni Pedang Pemadam Jiwa Dewa Hantu Pemadam Jiwa Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Niat pedang yang melonjak-melonjak ke langit. Dia mengayunkan pedangnya dengan momentum yang tak terkalahkan. Cahaya pedang berwarna merah darah yang panjangnya ratusan kaki ditembakkan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Suara ledakan yang tajam memekakkan telinga. Wajah Namong Lai sangat serius. Dia tidak berani gegabuh. Delapan tombak jiwa perang kehancuran. Delapan penghancuran kehancuran. Namong Lai mengeluarkan senjata spiritual kelas menengahnya dan mencurahkan seluruh kekuatannya. Dia mengayunkan tombaknya. Seni tombak Namong Lai tidak lebih lemah dari seni tombak Namong San. Itu benar-benar keberadaan yang menakutkan. Gemuruh. Of. Namun, yang tidak dapat dibayangkan oleh keluarga Namong adalah ketika dua energi destruktif itu bertabrakan, Namong Lai memuntahkan seteguk darah. Energi destruktif menyapu, menyebabkan Namong Lai memuntahkan seteguk darah lagi. Dia terluka parah dan tubuhnya terlempar. Di sisi lain, Feng Wuchen hanya terdorong mundur beberapa puluh meter oleh riak energi. Dia tidak terluka sama sekali. Seni tombak yang sangat dibanggakan keluarga Namong bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kepala keluarga, Namong Tianhen dan yang lainnya kaget dan panik. Feng Wuchen mengalahkan kepala keluarga-keluarga Namong dengan satu serangan. 308. Namong San. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen telah mendengar tentang jenius nomor satu keluarga Namong dari pelayannya. Ketika dia berada di klan Feng, Feng Wuchen pernah mendengar Lengking Feng menyebut jenius nomor satu di keluarga Namong. Pertarungan antara Namong San dan tiga jiwa telah menyebar ke seluruh sembilan prefektur. Namong San muncul dari istana dengan aura yang menakutkan. Dia jauh lebih kuat dari Namong Lai. Tuan Muda melihat kemunculan Namong San, anggota keluarga Namong sangat gembira. Feng Wuchen dengan tenang menilai Namong San. Ini pertama kalinya Feng Wuchen melihat Namong San. Di usia yang begitu muda, dia telah mencapai tingkat ke-6 dari tahap asal langit. Feng Wuchen cukup terkejut. Tuan Muda bunuh Feng Wuchen dengan cepat. Dia melukai pemimpin klan dan ingin menghancurkan keluarga Namong kita. Huff mengejutkan Tuan Muda. Feng Wuchen pasti sudah mati. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia bukan tandingan Tuan Muda. Tuan Muda bunuh Feng Wuchen bunuh Feng Wuchen. Anggota keluarga Namong meraung marah. Mereka sangat membenci Feng Wuchen. Mereka berharap bisa memakan daging Feng Wuchen dan meminum darah Feng Wuchen. Namong San memang lebih kuat dari Namong Lai. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia bisa melihat kekuatan Namong Lai dengan sekali pandang. Namun, meskipun Namong San lebih kuat, Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Zaner, hati-hati, kata Namong Lai yang terluka parah dengan cemas. Serangan pedang Feng Wuchen menyebabkan Namong Lai merasakan ketakutan yang mendalam. Namong San, orang jenius nomor satu di keluarga Namong, ahli nomor satu di keluarga Namong. Feng Wuchen berkata dengan acuh ta'acuh. Namong San perlahan naik ke langit dan memancarkan aura seorang ahli. Dia berkata dengan acuh ta'acuh, Feng Wuchen, namamu sangat terkenal di sembilan prefektur. Aku sudah lama mendengar tentang kemampuanmu. Karena kamu mampu mengalahkan kakekku, kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Ini adalah kepercayaan diri orang nomor satu di keluarga Namong. Namong San sama kuatnya dengan level enam teratas dari Sky Origin Stage. Kekuatannya sangat menakutkan. Kamu terluka. Kamu bukan tandinganku. Feng Wuchen dengan tenang menatap Namong San, seolah-olah dia tidak sedang menghadapi jenius nomor satu dari klan bangsawan Namong. Sombong sekali. Sangat arogan. Feng Wuchen sebenarnya berani mengatakan bahwa orang jenius nomor satu di keluarga Namong bukanlah tandingannya. Para anggota bangsawan Namong memandang Feng Wuchen dengan kaget. Apa yang dikatakan Feng Wuchen? Beraninya dia mengatakan bahwa Tuan Muda bukan tandingannya. Betapa tak tahu malunya. Sombong sekali. Bocah ini meremehkan Tuan Muda kita. Setelah tertegun sejenak, anggota keluarga Namong menjadi marah. Mereka semua marah dengan kesombongan Feng Wuchen. Bahkan Namong San tercengang mendengar kata-kata Feng Wuchen. Dia pikir dia salah dengar. Setelah sadar kembali, wajah Namong San menjadi gelap. Dia menatap Feng Wuchen dengan dingin. Ini adalah pertama kalinya Namong San dipandang rendah. Bahkan tiga jiwa, yang namanya mengguncang sembilan prefektur puluhan tahun lalu, tidak berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu kepadanya. Feng Wuchen, kamu memang berhak untuk menjadi sombong. Namun, sebelum kamu bertindak sombong, kamu harus melihat siapa lawanmu. Kata Namong San dingin. Jejak kemarahan membara di tubuhnya. Mudah bagiku untuk membunuhmu. Menghancurkan keluarga Namong bahkan lebih mudah bagiku. Feng Wuchen mencibir. Kesombongan Feng Wuchen tidak berkurang. Sebaliknya, dia menjadi lebih sombong. Beraninya kamu. Wajah Namong San menjadi gelap. Dia belum pernah melihat orang sombong seperti Feng Wuchen. Bajingan, Namong Lai sangat marah. Mereka tidak menyangka Feng Wuchen menjadi begitu sombong dan tidak tahu malu. Keluarga Namong begitu kuat sehingga mereka bisa membuat sembilan prefektur gemetar dengan hentakan kaki mereka. Namun, Feng Wuchen memandang mereka sebagai sampah yang lebih buruk dari semut. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku hanya menggunakan 80% kekuatanku untuk menghadapi kakekmu. Feng Wuchen mencibir, mengabaikan wajah marah dan galak dari Namong San dan yang lainnya. Aura pembunuh Namong San meledak saat dia meraung, kalau begitu biarkan aku melihat betapa kuatnya kamu 100%. Dengeng dengungan. Aura Namong San tiba-tiba berubah dan melonjak dengan ganas. Gelombang energi menyembur keluar dari tubuhnya seperti banjir bandang. Aura menakutkan itu langsung melampaui Aura Namong Lai. Meskipun Namong San belum pulih sepenuhnya, kekuatannya tidak jauh dari puncaknya. Namun, di detik berikutnya, ekspresi Namong San berubah drastis. Desir. Saat Namong San melepaskan kekuatannya yang menakutkan, bayangan hitam muncul di hadapannya dengan cara yang misterius dan aneh. Pedang panjang yang dipenuhi dengan niat pedang yang luar biasa ditempatkan di leher Namong San. Perasaan sedingin es langsung menyebar ke seluruh tubuh Namong San. Wajah Namong San dipenuhi ketakutan. Ekspresinya kaku dan tidak bergerak seolah-olah dia ketakutan. Namong Lai, Namong Tianhen, dan Eselon atas lainnya tercengang. Ada keheningan seolah-olah pemandangan itu membeku. Kemampuan apa yang digunakan Feng Wuchen? Itu sebenarnya muncul secara diam-diam dengan cara yang misterius dan aneh, dan Namong San tidak menyadarinya sama sekali. Namong Lai dan yang lainnya tidak bereaksi sama sekali. Pada saat mereka bereaksi, pedang panjang Feng Wuchen sudah terpasang di leher Namong San. Feng Wuchen, hentikan. Ekspresi Namong Lai berubah drastis saat dia meraung panik. Dia buru-buru berkata, Feng Wuchen, berhenti. Mengasihani. Adegan pembantaian murid-murid lembah pemakaman langsung muncul di benak Namong Lai dan Eselon atas lainnya. Adegan kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam melakukan teknik gerakan misterius dan menakutkan dan dengan gila-gilaan membantai murid-murid lembah pemakaman. Teknik gerakan yang dilakukan oleh para prajurit sudah cukup membuat mereka takjub, namun teknik gerakan Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan. Namun, Namong San ingin membunuhnya, hanya perlu satu pemikiran. Tingkat budidayanya telah menembus tahap asal langit tingkat ketiga, dan kekuatannya sebanding dengan tahap asal langit tingkat ke-6. Dengan budidaya Feng Wuchen, seberapa mengerikan kecepatan teleportasinya. Namong San benar-benar tercengang. Namong San memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Saat ini, dia hanya merasa harga dirinya dan segala prestasinya telah diinjak-injak dengan kejam oleh Feng Wuchen. Dia diinjak-injak sampai dia tidak berharga. Mengasihani. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman menghina sambil mencibir, bukankah keluarga Namongmu menganggapmu sangat kuat? Feng Wuchen, kamu harus berhenti. San, R adalah masa depan keluarga Namong kami. Dia terkait dengan garis hidup keluarga Namong kami. Kamu harus berhenti. Namong Tianhen segera bangun dan memohon dengan panik. Feng Wuchen, mari kita bicara baik-baik. Tidakkah kamu ingin Pagoda Sembilan Kosmos kembali? Pak Tua, aku akan memberikannya padamu sekarang. Namong Lai dengan cepat mengeluarkan Pagoda Sembilan Kosmos, membentuk segel, dan segera membuangnya. Dalam situasi ini, keluarga Namong tidak bisa tegas dan menyesalinya. Namong San adalah seorang jenius langka di keluarga Namong. Mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Namong San. Dengan dingin melirik ke arah Namong San, Feng Wuchen mencibir dan bertanya, karena keluarga Namong sangat menghargaimu, kamu punya pilihan. Satu, aku akan membunuhmu dan menjaga keluarga Namong. Kedua, aku akan menghancurkan keluarga Namong dan mengampuni hidup Anda. Anda, wajah Namong San berubah seram. Feng Wuchen, jangan. Keluarga Namong salah. Salah. Feng Wuchen, mohon bermurah hati dan biarkan zaner pergi. Namong ngelai panik. Teror Feng Wuchen melebihi imajinasinya. Upaya keluarga Namong untuk mendapatkan pagoda sembilan kosmos sama saja dengan mencari kematian. Salah. Anda pikir Anda bisa menghapusnya hanya dengan satu kata. Untuk apa kau menganggapku, Feng Wuchen? Apakah aku begitu mudah dibodohi? Feng Wuchen berteriak dengan keras. Tidak-tidak, bukan itu yang kami maksud. Feng Wuchen, selama kamu melepaskan zaner, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apapun yang Anda inginkan, keluarga Namong saya akan melakukan yang terbaik. Kata Namong Tianhen dengan panik, Namong San adalah putra satu-satunya, satu-satunya keturunan keluarga Namong. Apapun yang aku inginkan, Feng Wuchen mengangkat alisnya dan mencibir, kamu sendiri yang mengatakannya. Aku mengatakannya. Namong Tianhen menganggup dengan berat. Bagus. Aku akan melumpuhkan laut kinya. Aku akan mengampuni nyawanya. Feng Wuchen berkata dengan keras. Telapak tangan kirinya mengaktifkan asal sejati dan menyerang ke arah Namong San tanpa ragu-ragu. Feng Wuchen bertindak tegas, tidak memberi kesempatan pada Namong Lai dan yang lainnya untuk bereaksi. Ledakan. Engah. Telapak tangan Feng Wuchen mendarat, menyebabkan Namong San mengeluarkan setegup darah dan terbang keluar. Saat ini, Namong Lai dan yang lainnya masih sok mendengar kata-kata Feng Wuchen dan belum pulih dari keterkejutan mereka. Zaner, ketika mereka pulih dari keterkejutannya, semuanya sudah terlambat. Laut kidi Namong San telah lumpuh dan mereka tidak punya waktu untuk menghentikannya. Namong Tianhen segera bergegas keluar untuk menerima Namong San. Tubuhnya gemetar karena panik dan wajahnya sangat pucat. Zan, Er, Zaner, Namong Tianhen gemetar saat dia menangis sedih. Zaner, Namong Lai menangis tanpa air mata dan sangat menyesal. Keluarga Namong tidak lagi kuat. Namong Lai telah terluka parah oleh Feng Wuchen dan laut kidi milik Namong San telah dilumpuhkan. Tak seorang pun di keluarga Namong yang menandingi Feng Wuchen. Kekuatan Feng Wuchen membuat mereka merasakan ketakutan yang mendalam. Betapapun marahnya mereka, keluarga Namong tidak berani menyerang Feng Wuchen lagi. Jika bukan karena pagoda sembilan kosmos, keluarga Namong tidak akan memprovokasi Feng Wuchen dan tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Feng Wuchen adalah dewa pembunuh yang terkenal. Beruntung keluarga Namong bisa bertahan hidup. Keluarga Namong tidak dapat lagi menahan serangan apapun lagi. Keluarga besar itu mungkin akan menurun mulai sekarang. Ini adalah kesalahan keluarga Namong Anda sendiri. Saya awalnya berencana untuk menghancurkan keluarga Namong Anda. Namun, karena lauki di Namong San telah dilumpuhkan dan Anda telah menyerahkan pagoda tersebut, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Tapi ingat, jika ada lain kali, aku pasti akan membuat keluarga Namong menghilang dari sembilan prefektur. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kepala keluarga Namong, saat ini, tangisan datang dari langit. Desir, desir, desir. Namong Lai terluka parah. Wajah Leng Uya dan ketiga jiwa itu berubah dan dipenuhi dengan keterkejutan. Namong Lai adalah seorang ahli yang sangat kuat. Dia sebenarnya terluka parah. Lautki milik Namong San telah lumpuh. Xiaoran menjadi pucat karena ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan mata terbuka lebar. Lautki di Namong San sebenarnya telah lumpuh. Namong San adalah seorang ahli menakutkan yang bisa menyaingi tiga jiwa. Leng Uya dan para ahli lainnya yang baru saja tiba tidak bisa menahan gemetar. 309. Feng Wuchen tidak terluka. Dari dua ahli top keluarga Namong, satu terluka parah dan Lautki lainnya hancur. Namun, Feng Wuchen tidak terluka. Terkejut. Kejutan yang luar biasa. Leng Uya dan pakar top lainnya menjadi ketakutan. Pemuda itu, pemuda jenius dari kerajaan Inferno, telah menindas keluarga Namong sendirian. Betapa mengerikannya hal itu. Dia, dia adalah Feng Wuchen, Sanhun gemetar dan tergagap. Wajah lamanya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Sanhun adalah salah satu pakar terkemuka di sembilan negara. Kekuatannya bisa dikatakan setara dengan Namong San. Namun, Namong San yang begitu kuat telah direduksi menjadi Lautan Ki. Ini, Alkemis Ilahi dan Cu Changkong tidak bisa berkata-kata. Feng Wuchen menjadi sangat kuat. Pada saat yang sama, penampilan mereka mengejutkan Ling Xiao-Siao dan dua orang lainnya karena sosok familiar muncul di hadapan mereka. Feng Wuchen juga melihat sosok itu dengan heran. Zhang Junlan, Feng Wuchen sangat terkejut dan terkejut melihat wajah yang dikenalnya di sembilan negara. Itu benar-benar Zhang Junlan, kenapa dia ada di sembilan negara. Liu Qingyang mencari untuk waktu yang lama dan berpikir bahwa dia telah salah melihat. Itu benar-benar dia, Miao Qingqing juga mengenalinya. Ling Xiao-Siao mengerutkan kening dan berkata, mengapa dia bersama keluarga Xiao? Iblis, dia adalah iblis. Xiao Ran berkata dengan Ngeri. Wajahnya pucat saat dia menatap Feng Wuchen dengan ketakutan yang luar biasa. Xiao Ran mengangkat tangannya yang gemetar dan menunjuk ke arah Feng Wuchen. Dia berkata dengan Ngeri, Muda, Tuan Muda Zhang, apakah Anda melihatnya? Dia adalah Feng Wuchen. Dia adalah iblis. Setelah menghancurkan lembah pemakaman, dia ingin menghancurkan keluarga Nangong. Namun, Xiao Ran yang sangat ketakutan tidak menyadari bahwa di wajah Zhang Junlan, sebenarnya ada sedikit rasa hormat dan senyuman. Matanya bahkan dipenuhi kegembiraan. Tuan Muda Zhang, cepat! Bunuh dia dengan cepat! Xiao Ran mendesak dengan Ngeri. Bunuh aku! Feng Wuchen mencibir. Xiao Ran, tahukah kamu konsekuensi menyinggung perasaanku? Feng Wuchen, jangan terlalu sombong. Ini Tuan Muda Zhang dari keluarga Zhang. Hari ini adalah hari kematianmu. Xiao Ran menekan rasa takutnya dan berteriak pada Feng Wuchen. Oh, apakah begitu? Wajah Feng Wuchen penuh dengan penghinaan. Tuan Muda Zhang, apakah Anda melihatnya? Anak ini terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Cepat bunuh dia. Xiao Ran mendesak lagi. Sang alkemis ilahi sadar dan buru-buru menasihati. Tuan Muda Zhang, silakan dengarkan penjelasan patua. Feng Wuchen tidak seperti yang dikatakan Xiao Ran. Feng Wuchen memang membantai orang-orang di lembah pemakaman, tapi ada alasannya. Lembah pemakaman mendambakan pagoda sembilan kosmos milik Feng Wuchen dan mengirim orang untuk menangkap ayahnya. Mereka memenjarakannya selama hampir setengah tahun dan bahkan salah satu kakinya patah. Tuan Muda Zhang, saya kenal Feng Wuchen. Dia jelas bukan orang jahat. Saya harap Tuan Muda Zhang akan mempertimbangkannya kembali. Leng King Feng juga menonjol saat berbicara mewakili Feng Wuchen. Tuan Muda Zhang, Liu Qingyang sedikit terkejut. Dia terkejut melihat Divine Alkemis dan Leng Wuya dengan hormat memanggil Zhang Junlan sebagai Tuan Muda Zhang. Sepertinya latar belakang Zhang Junlan bahkan lebih menakutkan dari yang kita duga. Miao Qingqing memandang Zhang Junlan dengan kaget. Zhang Junlan tidak tergerak, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Sang Alkemis Ilahi. Tuan Muda Zhang, cepat bunuh Feng Wuchen. Kita tidak bisa membiarkan iblis berdarah dingin seperti itu menyakiti orang lain. Xiaoran terus menghasut. Zhang Junlan sedikit mengangkat tangannya, dan dua sosok muncul dalam sekejap. Penggara panggung asal langit. Dengan kemunculan dua ahli yang menakutkan itu, Xiaoran akhirnya menunjukkan seringai puas di wajahnya. Tuan Muda Zhang, mohon pertimbangkan kembali. Cu Changkong buru-buru memohon. Tuan Muda Zhang, Xiaoran ingin meminjam kekuatanmu untuk membunuh Feng Wuchen. Xiaomu yang menyebabkannya sendiri. Sang Alkemis Ilahi menjelaskan lagi. Feng Wuchen, kamu lihat. Penggara panggung asal langit, seorang kultifator yang bisa membunuhmu dengan lambayan tangannya. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan Tuan Muda Zhang. Kekuatan Tuan Muda Zhang berada di luar imajinasi Anda. Di mata Tuan Muda Zhang, kemampuanmu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Xiaoran mencibir sambil menyombongkan diri. Xiaoran meningkatkan status Zhang Junlan dan pada saat yang sama mengejek Feng Wuchen. Dia membunuh dua burung dengan satu batu. Apakah begitu? Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Dia memandang Xiaoran seperti sedang melihat orang idiot. Feng Wuchen, kamu bukan tandingan penggara panggung asal langit. Tunggu saja kematianmu. Xiaoran mencibir. Dia sangat bersemangat. Begitu Xiaoran selesai berbicara, Zhang Junlan melambaikan tangannya. Seorang penggara panggung asal langit di belakangnya menyerang tanpa ragu-ragu. Ledakan. Engah. Penggara panggung asal langit menyerang. Tiba-tiba terjadi ledakan. Xiaoran memuntahkan darah dan terlempar seperti bola meriam. Penggara panggung asal langit tidak menyerang Feng Wuchen, melainkan Xiaoran. Alkemis ilahi, Mo Yan, Cu Changkong, dan yang lainnya memandang Xiaoran dengan bingung. Apakah ketulusan kita menggerakkan Zhang Junlan? Tiga jiwa dan lengu ya saling memandang dengan kaget. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka juga tercengang. Tuan muda Zhang. Apa? Apa yang kamu lakukan? Xiaoran terluka parah. Dia memandang Zhang Junlan dan bertanya. Bukankah Zhang Junlan seharusnya menyerang Feng Wuchen? Kenapa dia meminta anak buahnya untuk menyerangku? Xiaoran tercengang dan tertekan. Zhang Junlan maju selangkah. Dia mencoba menekan kegembiraan di hatinya dan membungkuk kepada Xiaoran dengan hormat, Tuan menguasai. Mendengar sapaan hormat Zhang Junlan, bingungan dan keheranan, melebarkan mata dan menegangkan wajah mereka. Hati mereka kacau. Lengking Feng tertegun, Feng Wuchen adalah Tuan-Tuan muda Zhang. Para bangsawan Namong semuanya tercengang. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Zhang Junlan menyebut Feng Wuchen tuannya. Pandai besi nomor satu di benua itu adalah murid Feng Wuchen. Jika muridnya begitu kuat, seberapa kuatkah gurunya? Rupanya, mereka tidak cukup mengenal Feng Wuchen. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasi mereka. Bahkan Zhang Junlan harus menyebut Feng Wuchen sebagai tuannya. Para bangsawan Namong berani mencuri pagoda sembilan kosmos milik Feng Wuchen dan bahkan mencoba membunuh Feng Wuchen. Sekarang setelah mereka memikirkannya, Namong Lai dan yang lainnya bergidik ketakutan. Menguasai, Feng Wuchen sedikit terkejut, tapi dia segera merasa lega. Prestasi Zhang Junlan semuanya berkat Feng Wuchen. T. Tuan, Xiaoran, yang terluka parah, sangat ketakutan. Keluarga Zhang sangat menakutkan. Zhang Junlan, pandai besi nomor satu di benua itu, sebenarnya adalah murid Feng Wuchen. Xiaoran tidak menyangka bahwa Tuan Muda Zhang yang dia undang sebenarnya adalah murid Feng Wuchen. Dia meminta penghinaan, menamparkan wajah. Kamu memang seorang pandai besi yang jenius. Kamu telah memahaminya hanya dalam beberapa bulan, Feng Wuchen memuji sambil tersenyum. Zhang Junlan tidak mengecewakannya dan tidak membiarkan dia mengajarinya dengan sia-sia. Zhang Junlan membungkuk hormat dan berkata, ini semua berkat bimbingan guru. Jika tidak, saya tidak akan mencapai level saya saat ini. Zhang Junlan, Liu Qingyang dan dua lainnya melambai dan terbang dengan penuh semangat. King Yang, Nona King Ching, Nona Xiao Xiao. Zhang Junlan sangat bersemangat. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dengan senyum cerah di wajahnya. Anak baik, kamu telah mencapai Sky Origin tahap 1 dalam waktu singkat. Liu Qingyang tersenyum bahagia dan menepuk bahu Zhang Junlan dengan berat. Kakak Zhang, kukira kamu bersama pria itu. Miau King King tersenyum. Tentu saja tidak. Saya hanya memintanya untuk memimpin setelah mendengar nama guru. Saya tidak menyangka dia akan begitu tidak menghormati guru. Zhang Junlan berkata sambil tersenyum. Di akhir kata-katanya, suaranya langsung berubah dingin dan niat membunuh yang kejam muncul di matanya. Zhang Junlan bersedia memanggil Feng Wu Chen, Tuan. Dia tidak akan membiarkan siapapun untuk tidak menghormati Feng Wu Chen. Tuan Muda Zhang, tolong selamatkan hidupku. Tuan Muda Zhang, tolong selamatkan hidupku. Merasakan niat membunuh Zhang Junlan, siaoran berlutut dan memohon dengan ketakutan. Huh, Anda punya nyali. Beraninya kamu menyinggung Tuanku. Zhang Junlan berkata Zhang, saya. Saya tidak tahu dia adalah Tuanmu. Jika saya tahu, saya tidak akan berani. Tuan Muda Zhang, tolong selamatkan hidup saya. Saya tahu saya salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. siaoran bersujud dan memohon dengan ketakutan. Siapapun yang menyinggung Tuanku harus mati. Zhang Junlan berkata dengan dingin. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ledakan. Begitu Zhang Junlan selesai berbicara, seorang kultifator panggung asal langit mulai bergerak. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu meledakan siaoran menjadi awan kabut darah. Dibunuh dengan satu pukulan. Seorang kultifator panggung asal langit sangat kuat. Leng Uya dan ketiga jiwa gemetar ketakutan. Namong Lai dan yang lainnya putus asa. Setelah menyinggung Feng Wuchen, bagaimana Zhang Junlan bisa memaafkan mereka. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Namong, mereka tidak sekuat keluarga Zhang. Di depan keluarga Zhang, mereka hanyalah semut. Anak ini, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekat. Zhang Junlan buru-buru membungkuk padanya dengan hormat. Tidak perlu formalitas. Hanya saja, jangan menantangku lagi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Aku tidak akan berani. Saya tidak punya hak untuk menantang Anda. Zhang Junlan tersenyum sopan. Sepertinya dia telah belajar sesuatu dari keluarga Zhang. Zhang Junlan tidak berani menantang Feng Wuchen lagi. Jadi Tuan Muda Zhang adalah murid Dendi. Kami sangat takut sekarang. Alkemis Ilahi dan yang lainnya berkumpul. Alkemis Ilahi dan Cucangkong akhirnya merasa lega. Tak satupun dari mereka mengharapkan hal ini terjadi. Ketika saya melihat guru tadi, saya terlalu gelisah untuk bereaksi. Itu juga mengingatkan saya pada masa lalu. Saya melebih-lebihkan diri saya sendiri dan ingin bersaing dengan guru dalam hal menempa. Hanya setelah mengetahui betapa kuatnya guru barulah saya menyadari betapa kecilnya kemampuan saya. Mereka bahkan tidak layak disebutkan sama sekali. Zhang Junlan tersenyum canggung. Tuan Muda Zhang, kamu hampir membuatku takut. Saudara Feng, sejujurnya, saya bahkan tidak tahu apakah saya harus mempertaruhkan nyawa saya untuk membantu Anda. Leng King Feng tersenyum. Jangan kasar, Leng Uya memarahi Leng King Feng. Kemudian dia memandang Feng Wuchen dengan hormat dan berkata, putraku berbicara terlalu cepat. Mohon maafkan dia, Dendi. Tidak apa-apa, kamu terlalu sopan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. 310. Di rumah lelang. Mo Yan, Cu Changkong, Leng Uya, dan yang lainnya duduk di kursi berbeda dengan ekspresi hormat. Feng Wuchen duduk di kursi utama, tatapannya yang menghina sangat menakjubkan. Karena rumah lelang telah menyerahkan, kursi ini tentu saja menjadi milik Feng Wuchen. Kekuatan Feng Wuchen telah meninggalkan mereka dalam debu. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat yang hanya bisa dijunjung oleh orang lain, mereka tidak akan memilih untuk melawan, tetapi untuk menurut. Sama seperti Leng Uya dan yang lainnya, meskipun mereka tidak tunduk pada Feng Wuchen di permukaan, mereka sudah bersedia untuk tunduk di dalam hati. Sekte angin berkabut dan keluarga Namong memiliki kekuatan yang setara. Jika keluarga Namong tidak bisa mengalahkan Feng Wuchen, bagaimana sekte angin berkabut bisa cukup bodoh untuk melawan Feng Wuchen. Divine Alchemist, Presiden Chu, Elder Zhao, kalian semua berdiri di tengah. Di kursi utama, Feng Wuchen tersenyum dan memberi isyarat agar mereka menonjol. Orang-orang ini semuanya adalah alkemis dan pandai besi. Feng Wuchen melihat apa yang baru saja terjadi. Sebelum mereka mengetahui hubungan antara Feng Wuchen dan Zhang Junlan, meskipun mereka tahu bahwa Zhang Junlan memiliki latar belakang yang menakutkan, mereka tetap memilih untuk menonjol untuk membantu Feng Wuchen. Hal ini membuat Feng Wuchen merasa sangat tersentuh. Oleh karena itu, Feng Wuchen memutuskan untuk mengeluarkan racun api untuk mereka sebagai imbalannya. Divine Alchemist dan yang lainnya bingung, tapi mereka melakukan apa yang diperintahkan. Semuanya berdiri di tengah aula dengan ekspresi hormat, tanpa sedikitpun rasa tidak hormat. Feng Wuchen memandang ke arah tetua agung Yan Feng dari sekte angin berkabut dan berkata sambil tersenyum, Penatua Yan, kamu juga berdiri di sini. Ya, Dendi, Yan Feng berkata dengan hormat. Melihat Feng Wuchen memanggil Yan Feng keluar, dan orang-orang yang menonjol adalah alkemis atau pandai besi, mereka bisa menebak satu atau dua hal dalam sekejap. Alkemis ilahi dan alkemis ilahi lainnya sangat bersemangat. Bang! Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan nyala api hijau menyala di telapak tangannya. Itu dipenuhi dengan aura yang menakutkan, dan dalam sekejap, suhu aula meningkat beberapa kali lipat. Semua orang merasakan aura panas dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan nyala api hijau keluar. Dalam sekejap, itu menyelimuti semua alkemis dan penyuling senjata. Sosok Feng Wuchen ikut bergerak bersamanya. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen membuat segala macam gerakan tangan misterius pada tubuh lusinan orang dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat berikutnya, asap hitam yang mengerikan dari racun api keluar dari tubuh mereka dan ditelan oleh api hijau. Hmm! Saat mengeluarkan racun api, Feng Wuchen menemukan bahwa api hijau langsung menstimulasi racun api di tubuh divine alkemis dan yang lainnya. Racun api langsung meletus. Mungkinkah api hijaunya terlalu kuat? Feng Wuchen tidak yakin. Setelah mencoba dua kali, dia menemukan penemuan yang tidak terduga. Api Dewa Naga memang kuat. Selain menelan racun api, ia juga bisa mengendalikannya. Feng Wuchen berseru kaget sambil mengeluarkan racun api untuk divine alkemis dan yang lainnya. Feng Wuchen bisa mengendalikan racun api. Dia benar-benar bisa mengendalikan racun api yang mengerikan itu. Kalau begitu, bukankah nyawa semua alkemis dan penyuling senjata di benua ini akan berada di tangan Feng Wuchen? Jika dia senang, dia akan mengeluarkan racun api. Jika dia tidak senang, dia akan membiarkan racun apinya menyala. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Kurang dari satu menit, Feng Wuchen berhenti. Terima kasih Dendy karena telah mengeluarkan racun api untuk kami. Sang alkemis ilahi dan yang lainnya berlutut dengan penuh hormat dan penuh semangat, seolah-olah mereka sedang menyembah Dewa. Mereka secara alami menebak mengapa Feng Wuchen membantu mereka mengeluarkan racun api. Alkemis ilahi dan yang lainnya bersuka cita. Mereka bersuka cita karena tidak memilih pihak yang salah, dan terlebih lagi, mereka bisa mengikuti Feng Wuchen. Metode ajaib itu membuat Leng Wuya dan ketiga jiwa itu tercengang. Bahkan Zhang Junlan pun tercengang. Feng Wuchen mampu mengeluarkan racun api yang begitu mengerikan dari tubuhnya hanya dalam beberapa gerakan, dan bahkan menggunakan api hijau untuk menelan racun api tersebut. Bahkan penguasa benua ini mungkin tidak memiliki kemampuan sekuat itu. Dengan lumpuhnya Laut Ki Namong San, keluarga Namong dapat dianggap telah lolos dari bencana. Sama-sama, bangunlah. Feng Wuchen tersenyum tipis, mengusir racun api semudah mengangkat satu jari untuk Feng Wuchen. Meski semudah mengangkat satu jari, dia tetaplah penyelamat divine alkemis dan yang lainnya. Kakak Feng sungguh luar biasa. Alangkah baiknya jika saya bisa memiliki kemampuan seperti itu. Liu Qingyang memandang Feng Wuchen dengan iri. Dia bisa mengeluarkan racun api dengan lambayan tangannya dan membuat alkemis dan pandai besi tunduk padanya. Seberapa mengesankannya hal itu? Melihat Zhang Junlan yang kebingungan, telapak tangan Feng Wuchen kembali menyala dengan api hijau. Sambil berpikir, racun api di tubuh Zhang Junlan langsung meledak. Racun api, ekspresi Zhang Junlan berubah drastis. Namun, racun api yang meledak seketika layu seolah tidak pernah muncul. Benar saja, saya bisa mengendalikan racun api sesuai keinginan saya. Feng Wuchen sangat gembira. Dia bisa mengendalikan letusan dan penarikan racun api hanya dengan pikiran. Guru, apa yang kamu lakukan? Zhang Junlan memandang Feng Wuchen dengan heran. Saya hanya melihat racun api di tubuh Anda, Feng Wuchen tersenyum dan bertanya, Zhang Junlan, ada urusan apa dengan saya kali ini? Mendengar ini, Zhang Junlan membungkus sedikit dan mengeluarkan kartu undangan. Dia dengan hormat menyerahkannya kepada Feng Wuchen dan berkata, Guru, ini adalah kartu undangan keluarga Zhang saya. Kakek saya secara pribadi menulisnya untuk Anda. Kartu undangan. Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia mengambil kartu undangan dan membukanya untuk melihatnya. Kakek Zhang Junlan secara pribadi menulis kartu undangan. Leng Wuya dan yang lainnya terkejut dan tercengang. Keluarga Zhang memiliki latar belakang yang mengerikan dan kakek Zhang Junlan secara pribadi menulis kartu undangan untuk Feng Wuchen. Ketulusan keluarga Zhang sudah cukup untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada Feng Wuchen. Itu juga menunjukkan status Feng Wuchen yang luar biasa. Saat Feng Wuchen sedang membaca kartu undangan, Zhang Junlan dengan hormat berkata, Guru, keluarga Zhang memang dalam masalah kali ini. Jika bukan karena kami tidak berdaya, kami tidak akan datang secara pribadi untuk memintanya. Bantuanmu, kami bahkan meminta bantuanmu untuk menyelamatkan keluarga Zhang dari bencana. Minta bantuan Feng Wuchen, selamatkan keluarga Zhang dari bencana. Leng Wuya dan yang lainnya terkejut saat mereka menatap Feng Wuchen dengan mulut ternganga. Sepertinya mereka meremehkan kemampuan Feng Wuchen. Minta bantuan kakak Feng, siapa yang begitu menakutkan. Bahkan keluarga Zhang pun takut padanya. Mulut Miau King sedikit terbuka. Keluarga Zhang adalah keberadaan yang sangat menakutkan dan mereka benar-benar datang untuk meminta bantuan Feng Wuchen. Dapat dilihat bahwa ranah pandai besi Feng Wuchen bahkan lebih kuat daripada ranah keluarga Zhang. Jadi itu adalah pavilion artefak abadi. Feng Wuchen mengangguk. Di saat yang sama, dia diam-diam mengutuk kelihayan Zhang Junlan. Pavilion artefak abadi, alis ling Xiao Xiao bergerak sedikit. Tidak ada sedikitpun emosi di matanya. Dia segera menelpon guru Feng Wuchen. Sekarang, bahkan divine alkemis dan yang lainnya pun mengetahuinya. Bagaimana mungkin seorang guru hanya duduk diam dan menonton ketika muridnya berada dalam kesulitan. Feng Wuchen tidak bisa menolak Zhang Junlan memanggilnya guru. Tentu saja, Zhang Junlan memanggilnya guru dari lubuk hatinya. Di kartu undangan, kakek Zhang Junlan menjelaskan situasinya. Keluarga Zhang adalah keluarga pandai besi. Karena pandai besi mereka, mereka memiliki dendam dengan pavilion artefak abadi. Selain itu, karena Zhang Junlan memenangkan gelar pandai besi jenius nomor satu di benua itu, pavilion artefak abadi membalas dendam. Dalam kartu undangan, kakek Zhang Junlan meminta Feng Wuchen membantu dengan cara memohon. pavilion artefak abadi, ekspresi lenguya, divine alkemis, moyan, dan yang lainnya berubah secara dramatis. Mata mereka berkilat panik. Meskipun sembilan wilayah adalah wilayah kecil di bagian paling barat benua, mereka telah mendengar tentang kekuatan transcendent di benua tersebut. Pavilion artefak abadi adalah kekuatan besar dengan pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya sangat mengerikan melebihi imajinasi. Kekuatan pavilion artefak abadi jauh di atas keluarga Zhang. Dalam konvensi pandai besi, Zhang Junlan memenangkan tempat pertama dan pernah membuat pandai besi jenius di pavilion artefak abadi kehilangan muka. Bagaimana mereka bisa menelannya? Bahkan di benua itu, pavilion artefak abadi dapat membuat benua bergetar dengan hentakan kakinya. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Guru tahu tentang pavilion artefak abadi. Zhang Junlan memandang Feng Wuchen dengan heran. Feng Wuchen menganggup dan sedikit mengernyit. Aku tahu sedikit. Pavilion artefak abadi adalah kekuatan pandai besi paling kuat di benua ini. Semua kekuatan besar harus meminta mereka untuk menyempurnakan senjata. Status mereka luar biasa. Bahkan alkemis kelas 8 tidak akan berani mengatakan bahwa mereka sejajar dengan mereka. Status apa yang dimiliki Dewa Naga Jahat? Gengsinya mengguncang benua dan dia adalah eksistensi tertinggi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang pavilion artefak abadi? Sangat kuat. Hati Liu Qingyang sangat terkejut. Bahkan alkemis kelas 8 tidak memenuhi syarat untuk sejajar dengan pavilion artefak abadi. Divine alkemis dan yang lainnya hanya merasa jantung mereka akan melompat keluar dari dada mereka. Guru, tolong selamatkan keluarga Zhang saya dari bencana ini. Dengan kekuatan pavilion artefak abadi, keluarga Zhang saya tidak berdaya untuk melawan. Saya khawatir ketika saatnya tiba, teknik pandai besi guru akan diambil. Zhang Junlan sekali lagi menangkupkan tinjunya dan memohon. Teknik pandai besi guru. Feng Wuchen sebenarnya mewariskan teknik pandai besi kepada Zhang Junlan. Ekspresi Zhao Yuncheng dan yang lainnya berubah drastis. Tidak sulit untuk menebak bahwa Zhang Junlan telah memenangkan gelar pandai besi jenius nomor 1 di benua itu dengan bantuan teknik pandai besi Feng Wuchen. Satu teknik pandai besi memungkinkan Zhang Junlan mengalahkan begitu banyak pandai besi jenius di benua itu dan mengambil posisi teratas. Seberapa mengerikkankah teknik pandai besi ini? Feng Wuchen terlalu kuat. Setelah merenung lama, Feng Wuchen berkata dengan lemah, bagaimana kalau sebulan kemudian, saya akan pergi ke keluarga Zhang lagi. Terima kasih guru. Menerima penegasan Feng Wuchen, Zhang Junlan sangat gembira. Dengan tingkat pandai besi Feng Wuchen, Zhang Junlan sangat percaya bahwa Feng Wuchen dapat menghancurkan pavilion artefak abadi. Kemampuan untuk mengeluarkan racun api saja sudah cukup untuk menekan pavilion artefak abadi. Bahkan pavilion artefak abadi tidak tahu cara membuat artefak dengan pikiran. Guru, pertama-tama saya akan mengirim bawahan untuk mengirim pesan kembali agar kakek saya tidak khawatir. Zhang Junlan menangkupkan tinjunya lagi. Oke, Feng Wuchen mengangguk. Kakak Feng, pavilion artefak abadi sangat menakutkan. Apakah kamu benar-benar akan ikut campur? Liu Qingyang buru-buru bertanya begitu Zhang Junlan pergi. Saya tahu apa yang saya lakukan, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Feng Wuchen benar-benar tidak takut dengan pavilion artefak abadi. Dia tidak takut sebelumnya, dia tidak takut sekarang, dan dia pasti tidak akan takut di masa depan. Karena dia adalah Feng Wuchen, Feng Wuchen yang memiliki ingatan dewa naga jahat. Setelah mengobrol sebentar, Feng Wuchen meninggalkan Ola. Dia berencana untuk tinggal di rumah lelang selama beberapa hari. Leng Uya dan ketiga jiwa saling bertukar pandang dan tidak mengajukan permintaan apapun. Mereka pun meninggalkan rumah lelang, berencana istirahat dulu. Feng Wuchen terlalu kuat, jadi Leng Uya dan yang lainnya tidak berani mengatakan apapun untuk saat ini. Mereka khawatir akan meninggalkan kesan buruk pada Feng Wuchen. Di dalam ruangan, Feng Wuchen sedang memeriksa status transformasinya. Menurut kecepatan transformasinya, ia akan sepenuhnya berubah menjadi naga dalam dua bulan. Pada saat itu, saya akan dapat memadatkan tubuh utama dewa naga, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri dengan gembira. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!